UMG Season 182, di bawah cengkraman. Ye Yuan menunduk dan melihat dadanya. Seekor babi merah muda saat ini sangat membosankan di pakaiannya. Kemudian seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 atau 6 tahun berlari di depan Ye Yuan dengan goyangan. Anak itu mengulurkan tangannya ke Ye Yuan dan berkata, Kembalikan babi harta karun kepada aku. Ye Yuan dibawa kembali, memegang babi merah muda kecil di dadanya, dan memberikannya kepada anak itu. Anak itu terkikik dan mengulurkan tangannya untuk menerima babi merah muda kecil itu. Mengambil alih babi merah muda kecil itu, ia berjuang dan segera melepaskan diri dari lengan anak itu, mengebor lagi ke dada Ye Yuan. Anak itu tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah, Babi harta karun, apakah kamu mencoba untuk memberontak? Awo, Awo. Babi merah muda kecil itu berteriak-teriak di dada Ye Yuan dan menolak untuk keluar. Ye Yuan juga bingung, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Anak itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah ketika dia mendengar teriakan treasure peak, Apa yang kamu lakukan? Bocah bau dewa langit cakrawala pertama, kebenar-benar menyukainya. Apakah Anda makan terlalu banyak pil obat dan memanjakan kepala Anda? Petik 2 Anak itu tidak memberi kesempatan untuk menjelaskan dan langsung mengulurkan tangannya untuk meraih treasure peak. Tapi Babi harta karun sangat bosan di dada Ye Yuan dan menolak untuk keluar. Ye Yuan memiliki kilasan inspirasi, seolah-olah memahami sesuatu, dan berkata dengan dingin, Lepaskan, biarkan aku yang melakukannya. Petik 2 Siapa yang tahu bahwa anak itu tidak membelinya sama sekali, dan berkata dengan marah, Bocah, kamu pikir kamu ini siapa? Tetaplah bertele-tele dan kakek tong akan segera membunuhmu. Cepatlah dan kembalikan Babi harta karunku padaku. Petik 2 Ye Yuan tercengang. Anak ini berbicara dengan cara kekanak-kanakan tetapi memiliki penampilan seperti pena tua yang menggurui. Perasaan yang diberikan orang itu sangat aneh. Tapi penampilan arogan anak ini juga memicu kemarahan Ye Yuan. Alisnya berkerut, dan dia berkata dengan suara dingin, Apakah kamu melepaskan atau tidak? Anak itu mengangkat kepalanya dan berkata, Aku tidak akan melepaskannya, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Ye Yuan tertawa dingin dan mengulurkan tangannya untuk meraih, meraih ke arah anak itu. Anak itu sama-sama tertawa dingin, sosoknya segera menjadi ilusi. Pegangan Ye Yuan sebenarnya tidak menangkap apa-apa. Murid Ye Yuan terbatas dan dia berkata dengan heran, Hukum Tata Ruang. Anak itu bangga pada dirinya sendiri saat dia berkata, Hanya Dewa Langit Cakrawala pertama, Namun Anda benar-benar menjadikan diri Anda seseorang yang berharga. Kekuatan anak ini sangat samar. Bahkan di sisinya, Ye Yuan tidak bisa merasakan kekuatannya juga. Hanya saja hukum Tata Ruang ini, Ini masih pertama kalinya Ye Yuan melihat terpisah dari miliknya dan Kolkviter. Lebih jauh, pemahaman hukum spasial anak ini tidak lemah. Anak itu saat ini sedang senang dengan dirinya sendiri ketika sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Ye Yuan, Mengulurkan tangannya untuk meraihnya sekali lagi. Anak itu terkekeh dan berkata, Tidak ada gunanya, sedikit dari kemampuanmu bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu untuk kakek tong. Kali ini, dia masih ingin menghindari genggaman Ye Yuan melalui hukum Tata Ruang. Sayang sekali genggaman Ye Yuan tertinggal di belakang seperti bayangan. Di dalam kehampaan, Ye Yuan mencengkeram lengan anak itu. Anak itu menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak kaget, Kamu sebenarnya tahu hukum spasial juga. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Kamu tidak akan berpikir bahwa hanya kamu yang tahu hukum Tata Ruang di dunia ini, kan? Benar-benar tidak tahu anak keluarga yang mana, sangat nakal. Hari ini, aku akan mendisiplinkanmu dengan baik atas nama orang dewasa keluargamu. Petik 2 Selesai berkata, Ye Yuan tidak mengizinkan penjelasan dan meletakkan anak itu di atas kakinya dan memukul pantatnya. Anak-anak memiliki kulit tipis dan daging yang lembut, Bagaimana mereka bisa menahan telapak tangan besi Ye Yuan? Dengan beberapa tamparan, anak itu menangis. Wah, wah, biarkan aku pergi. Dasar anak nakal, aku pasti akan membunuhmu. Pasti membunuhmu. Petik 2 Di sampingnya, Zhu Wen melihat pemandangan ini, ekspresi sombong di wajahnya. He he, kejahatan yang ditimbulkan oleh orang-orang adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Alis Suyan berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, Apa maksudmu dengan ini? Zhu Wen terlihat puas saat berkata, Anak itu selalu mengikuti Penatua Durufeng akhir-akhir ini. Penatua Durufeng mendengarkan dan melakukan apapun yang dia inginkan. Hubungan mereka pasti luar biasa. Si brengsek itu memukul orang-orang Penatua Durufeng sekarang, Apa menurutmu hasilnya bisa bagus? Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Suyan langsung menjadi sangat jelek. Baili Qingyan telah menonton dengan gembira di samping selama ini. Sekarang, mendengar Zhu Wen berkata demikian, Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Elder Su, siapakah Elder Durufeng? Ekspresi Suyan jelek ketika dia berkata, Lebih dari 300 ribu tahun yang lalu, Dia adalah alkemis nomor satu dari generasi muda alam alur bambu. Kongklav bela diri alur bambu musim itu, Dia memasuki kuil dengan mendapatkan tempat pertama. Saat ini, dia sudah menjadi sesepu alam dewa sejati. Petik 2 Ekspresi Baili Qingyan berubah drastis. Tetua kuil, juga seorang alkemis, Ini telah memprovokasi tokoh besar yang luar biasa. Suwen orang seperti ini hanya bisa menjadi karakter kecil di kuil. Tapi alkemis peringkat 6, identitas itu benar-benar luar biasa. Dia buru-buru berteriak, Ye Yuan, berhenti memukul. Ye Yuan tidak mendengarkan sama sekali dan masih memukuli pantat anak itu dengan keras. Saat itu, sesosok tubuh melintas di sini secepat kilat. Seorang lelaki tua memiliki momentum yang mengesankan saat dia melihat ke arah Ye Yuan dengan ekspresi marah dan berteriak keras, dari mana Pang ini berasal, untuk benar-benar berani memukul. Memukul Little Tong. Aduh, sangat menyakitkan. Pantatku, Duru Feng. A cepat selamatkan aku. Little Tong menangis. Ye Yuan benar-benar melakukan pukulan berat. Anak itu benar-benar kesakitan sekarang. Ye Yuan melirik Duru Feng dan berkata dengan dingin, Ini anak keluargamu. Duru Feng tercengang dan segera menganggukkan kepalanya dan berkata, Itu benar. Hanya saat ini, apakah Ye Yuan berhenti? Melemparkan Tong kecil ke Duru Feng. Dia berkata dengan dingin, Anak keluargamu, kamu harus mendisiplinkannya dengan baik. Bertingkah laku seperti orang tua, ingin membunuh orang dengan mudah. Bakat anak ini cukup bagus, dia tidak boleh mengambil jalan yang jahat. Petik 2. Duru Feng memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, dia menangkap Tong kecil. Tong kecil meneteskan air mata dan lendir, terlihat sangat menyedihkan. Duh, kakek Duh, cepat bantu aku melihatnya. Aku tidak bisa merasakan pantatku sekarang. Mengendus. Petik 2. Seperti yang dia katakan, dia mengangkat pantat kecilnya, hampir membunuh orang dengan kelucuan. Duru Feng memiliki ekspresi gelap. Menarik ke bawah celana Little Tong, dia menemukan bahwa pantatnya berwarna merah cerah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Kamu berandal, benar-benar kejam dalam pukulanmu ya. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Petik 2. Duru Feng mengangkat kepalanya, Aura alam dewa sejati tiba-tiba dilepaskan. Wajah semua orang berubah drastis. Tetapi ketika Duru Feng melihat ke arah Ye Yuan lagi, dia menemukan bahwa dia saat ini sedang berjongkok di sana. Babi harta karun menggeliat ke telapak tangan Ye Yuan dengan sangat bahagia. Awo, Awo. Teriakan ceria treasure peak membuat tatapan Duru Feng terpana. Aura yang kuat juga menghilang ke udara tipis. Duru Feng memandang Tong kecil dengan ekspresi terkejut saat dia berkata, Tong kecil, ini. Tong kecil juga sudah berhenti menangis, tatapannya saat melihat Ye Yuan penuh dengan keterkejutan. Mendengar teriakan Duru Feng, dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara serius, babi harta karun dia belum pernah mengembik begitu bahagia sebelumnya. Bagaimana anak ini melakukannya? Petik 2. Mendengus, mendengus. Bayi babi harta karun merah muda memiliki penampilan yang bahagia dan akhirnya memakan semua pil obat di tangan Ye Yuan. Kemudian, lehernya miring dan dia jatuh ke tanah, tertidur dengan nyenyak. Ye Yuan mengambil babi harta karun dan mengembalikannya ke Tong kecil dan berkata dengan dingin, anak nakal beringus, jangan berteriak tentang membunuh di setiap gerakan. Babi kecil ini jelas lapar. Cukup beri makan sampai penuh dan itu akan berhasil. Petik 2. Bab 1822 banding 1822. Kamu. Apa yang kamu beri dia makan sekarang? Duru Feng bertanya dengan ekspresi terkejut. Treasure Peak ini terkenal sulit untuk dilayani. Selama periode waktu ini, dia memeras otak dan juga tidak dapat memuaskan babi harta karun. Tadi, untuk memurnikan pil, dia bahkan langsung meledakan tungku ke atas, bahkan meniup atap. Tapi siapa sangka bahwa seorang anak yang muncul entah di mana dengan santai memberi makan sedikit sesuatu dan membuat Treasure Peak puas hingga maksimal. Ye Yuan tidak bisa berkata apa-apa saat dia berkata, tentu saja itu pil obat. Bukankah bocah beringus ini baru saja mengatakan bahwa pigi ini suka makan pil obat? Saya kebetulan memiliki beberapa pil obat yang saya saring di masa lalu dan memberikannya dengan nyaman. Petik 2. Mendengar kata-kata tong kecil, Ye Yuan memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Babi harta karun ini mungkin telah mencium bau pil obat di tubuhnya, itulah sebabnya dia mati-matian menerobos kedadanya. Dengan upaya, memang seperti itu. Tapi Ye Yuan sangat terkejut, hidung babi harta karun ini benar-benar cukup tajam. Melihat penampilannya, ia tidak mencium aroma obat setelah melihatnya tetapi menciumnya dari tempat yang sangat jauh. Babi merah muda kecil ini sangat tidak biasa. Huh, jangan berpikir bahwa Anda lolos dengan memberi makan babi harta karun sampai kenyang. Duh, kakek, bunuh dia untukku. Berandal ini benar-benar berani memukul pantatku. Aduh, Little Tong menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata dengan marah. Wajah Du Rufeng jatuh dan dia segera mengeluarkan aura pembunuh. Wajah Su Yan berubah dan dia segera merasakan sakit kepala yang hebat. Kekuatan Du Rufeng jauh di atas miliknya. Lebih jauh, bahkan jika dia lebih buruk darinya, dengan identitas Du Rufeng, dia juga tidak berani bergerak. Ye Yuan bocah ini benar-benar pacaran dengan kematian. Ketika Zhu Wen melihat adegan ini, dia bersemangat sampai dia hampir melompat. Tapi tepat pada saat ini, babi harta karun tiba-tiba terbangun dan melepaskan diri dari pelukan tong kecil dengan wus, dan diblokir di depan Ye Yuan, menunjukkan giginya di Du Rufeng. Mendengus. Grun, petik 2. Babi harta karun ini sangat mirip manusia. Semua orang bisa melihat bahwa dia sedang melampiaskan ketidakpuasannya. Ketika Du Rufeng melihat pemandangan ini, momentum awalnya yang mengesankan segera menghilang ke udara tipis. Ketika tong kecil melihat pemandangan ini, dia berkata dengan sangat marah, dasar babi bodoh, tidak tahu berterima kasih dan melupakan kebaikan saya. Datang ke sini untukku. Petik 2. Treser Pig menggelengkan kepalanya dan langsung memalingkan muka, penampilannya sangat arogan. Tong kecil melompat dengan marah dan berkata, membuatku marah sampai mati. Membuatku marah sampai mati. Jika Anda memiliki kemampuan, ikuti bocah ini di masa depan. Jangan datang dan temukan aku lagi. Petik 2. Hanya saja dia berbicara dengan suara kekanak-kanakan dan tidak memiliki pencegahan sama sekali. Dia awalnya mengira Treser Pig akan ketakutan. Siapa yang tahu bahwa babi harta karun melompat dan bosan tepat di dada Ye Yuan, dan bahkan menggelengkan kepalanya ke tong kecil seperti menunjukkan kekuatan, imut hingga ekstrim. Saat tong kecil melihat, dia berkata dengan marah, kamu orang yang tidak tahu berterima kasih, kita terputus. Selesai berbicara, tong kecil pergi bertingkah seperti orang tua, dengan tangan di belakang punggungnya. Du Rufeng membeku di sana. Melihat Treser Pig dan melihat Little Tong lagi, dia memiliki ekspresi yang sulit di wajahnya. Tiba-tiba, dia melihat Tzu Wen di samping. Ekspresinya berubah muram dan dia berkata, kamu adalah murid yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari Sekte Sadowun. Tzu Wen buru-buru berkata, ya, hanya saja. Tzu Wen tidak tahu apa yang diinginkan Du Rufeng dan baru saja akan mengajukan keluhan ketika dia segera diganggu oleh Du Rufeng, atur agar mereka tetap di pengadilan Upper Groove. Apapun permintaan yang mereka miliki, puaskan mereka dengan kemampuan terbaik Anda, terutama anak itu. Jika Treser Pig menderita ketidaknyamanan dalam periode waktu ini, saya akan meminta pertanggung jawaban Anda. Petik 2. Ekspresi Tzu Wen langsung sangat buruk. Upper Groove Court adalah kediaman teratas Bambu Groove Holy Realm. Mengesampingkan fasilitas mewah, itu juga merupakan tempat di mana energi spiritual paling melimpah. Bahkan peringkat 1 Sekte Kejelasan Tinggi di antara selusin Sekte Tingkat Dewa Sejati juga tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tuan rumah di pengadilan Upper Groove. Penatu Adu benar-benar membiarkan Sekte Sadowun diselenggarakan di pengadilan Upper Groove untuk seekor babi. Atas dasar apa? Lupakan bahwa mereka tinggal di pengadilan Upper Groove, dia bahkan ingin dia menangani semua tuntutan. Tzu Wen ingin memukul kepalanya dan mati sekarang. Kecuali, status Duru Feng, dia sangat sadar. Saat ini, dia hanya bisa menelan gigi yang copot ke dalam perutnya. Murid ini patuh. Tzu Wen membungkuk dan berkata, Duru Feng benar-benar mengabaikan Tzu Wen dan segera berbalik untuk mengejar Tong Kecil. Orang-orang Sadowun Sekte semua menggunakan ekspresi aneh untuk melihat Tzu Wen. Tadi, orang ini masih ingin menggunakan posisinya untuk membalas dendam pribadi, menempatkan mereka di gudang kayu untuk mempermalukan mereka. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata, situasinya berbalik arah. Jiang Suayan datang ke depan Tzu Wen dengan ekspresi geli saat dia membuka mulutnya dan berkata, Magang senior saudara Tzu, tunjukkan jalan. Wajah Tzu Wen menjadi hitam di bagian bawah karyanya dan dia berkata dengan suara serius, untuk apa kau menjadi sombong. Keracunan penjahat demi kesuksesan. Petik 2. Jiang Suayan terkikik dan berkata, Magang senior Brotersu, Anda harus memperhatikan kata-kata Anda. Anda memarahi kami penjahat, Ye Yuan tidak akan senang. Jika dia tidak senang, Babi Harta Karun tidak akan senang. Jika Treasure Pig tidak senang, Anda tahu konsekuensinya. Petik 2. Tampaknya menegaskan kata-kata Jiang Suayan, Babi Harta Karun mendengus dua kali di dada Ye Yuan dan tertidur lagi. Wajah Suayan berubah, menahan nafas, hampir meledak. Murid kuil selalu tinggi dan tinggi di depan sekte tingkat dewa sejati. Tetapi hari ini, dia harus berkompromi karena pertimbangan untuk kepentingan umum, benar-benar menyedihkan. Dengan kuat menahan penghinaan, Suayan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ikuti aku kalau begitu. Pengadilan alur atas dibandingkan dengan gudang kayu benar-benar seperti langit dan bumi. Tempat ini seperti istana miniatur, pavilion dengan air mengalir, rumah dan halaman, sangat cerdik. Saat memasuki upper groove court, semburan energi spiritual yang kental menghantam langsung, membuat beberapa orang menjadi bersemangat secara instan. Ada selusin halaman di sini. Kalian semua memilih sendiri. Jika ada, hubungi saya lagi. Petik 2. Selesai berbicara, Zhu Wen hendak keluar. Di tempat ini, dia tidak ingin tinggal sebentar. Tunggu sebentar, Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Wajah Zhu Wen berubah dan dia berkata dengan suara serius, ada lagi. MN, alis Ye Yuan berkerut, menampakkan ekspresi tidak senang. Zhu Wen sangat membencinya di dalam hatinya, tapi dia hanya bisa melembutkan nadanya dan berkata, bolehkah saya bertanya apakah junior apprentice brother Ye punya yang lain? Ye Yuan tersenyum dan berkata, lebih seperti itu. Tunggu sebentar, aku akan memberimu daftar, pergi dan siapkan obat roh peringkat 5 untukku. Petik 2. Obat roh peringkat 5 di tangan Ye Yuan tidak banyak, tidak tahan untuk konsumsi sama sekali. Kuil surgawi alur bambu adalah vaksi teratas alam alur bambu. Hanya obat roh peringkat 5 seharusnya tidak menjadi masalah. Kesempatan yang sangat bagus untuk berlatih sekarang, jika dia tidak memanfaatkannya, bukankah akan sangat disesalkan. Namun, wajah Zhu Wen tidak dapat membantu menjadi hitam ketika dia mendengarnya dan baru saja berpikir untuk menyala ketika tiba-tiba, bola matanya berputar dan dia berkata dengan anggukan, oke, aku akan menunggumu. Pengadilan upper group sangat besar, masing-masing lima orang memilih sebuah halaman dan Ye Yuan pergi untuk membuat daftar. Tak lama kemudian, Ye Yuan menyerahkan daftar itu kepada Zhu Wen. Saat Zhu Wen mengambilnya dan melihat, bola matanya hampir keluar. Anak ini benar-benar menuntut harga selangit. Dalam daftar, beberapa ratus jenis obat roh peringkat lima terdaftar. Kecuali itu adalah eksistensi tingkat yang lebih tua, jika tidak, siapa yang memiliki otoritas untuk memobilisasi begitu banyak obat roh peringkat lima? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa babi bisa membiarkannya bertindak sembarangan tanpa takut siapapun di alam suci alur bambu? Orang harus tahu, tempat ini adalah wilayah kuil, penguasa tertinggi alam alur bambu. Meninggalkan pengadilan alur atas, Zhu Wen berkata sambil tertawa dingin, heh, status penatu wacai yang bertanggung jawab atas balai pengobatan roh tidak di bawah penatu wadu. Saya ingin melihat apakah Anda dapat mengandalkan babi untuk menanggung amarahnya atau tidak. Petik 2 Bab 1823 banding 1823 Membawa daftar yeyuan, Zhu Wen langsung datang ke Spirit Medicines Hall. Benar saja, saat dia melihat daftar itu, saudara magang senior di dalam ketakutan besar dan segera melemparkannya keluar. Kakak magang senior, Song, obat-obatan roh ini bukanlah yang kuinginkan. Penatu Adurufeng menyuruhku mengirim orang-orang Sekte Sadomun ke pengadilan Upper Groove. Dia meminta saya untuk merawat mereka dengan baik dan memenuhi permintaan apapun. Pada akhirnya, saat mereka masuk, mereka datang dengan daftar ini dan memberikannya kepada saya, bersikeras membuat saya datang dan menjemput mereka, saya juga tidak punya pilihan. Kata Zhu Wen dengan ekspresi tertekan. Saat magang senior saudara Song mendengar penjelasan Zhu Wen, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Penatuadu Rufeng, Sekte Sadomun, ini, apa yang terjadi? Petik 2. Zhu Wen tersenyum pahit dan berkata, bagaimana saya tahu apa yang terjadi? Perintah Penatuadu, kami para murid juga tidak berani mendengarkan lagu Senior Apprentice Brotter, mengapa tidak? Anda melaporkan masalah ini kepada Elder Chai dan membiarkan dia membuat keputusan akhir. Petik 2. Ekspresi Senior Magang Brotter Song berubah muram, merasa bahwa apa yang dikatakan Zhu Wen sangat masuk akal. Masalah di antara orang-orang besar, mereka sebaiknya lebih berhati-hati. Oleh karena itu, dia membawa Zhu Wen untuk mencari Penatuadu. Zhu Wen mengulangi kata-katanya sebelumnya dan menghiasi detailnya saat dia berkata, anak yang bernama Ye Yuan itu sangat sombong dalam sikapnya, benar-benar mengabaikan kuil kita dengan mengandalkan bahwa dia memiliki kata-kata emas Penatuadu, dan bahkan mengatakan bahwa jika murid ini tidak, jika tidak mendapatkan obat-obatan roh ini, dia akan membuat murid ini keluar dari kuil. Murid ini. Petik 2. Benar saja, pada saat Penatuadu Chai mendengar, dia berkata dengan sangat marah, hal yang kurang ajar. Kapan Sekte Sadoomun sombong sampai memandang rendah kuil? Memimpin, saya ingin melihat hak apa yang dimiliki Sekte Sadoomun di pengadilan Upper Grove. Apakah Durufeng tua itu berkepala dingin karena usia? Petik 2. Melihat Penatua Chai marah, Suwen merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia ingin melihat siapa yang masih bisa melindungimu dengan ini. Siapa Ye Yuan? Keluar dari sini untuk orang tua ini. Petik 2. Raungan Elder Chai langsung menyebar ke seluruh Upper Grove Court, juga mengkhawatirkan beberapa orang untuk datang dan menonton. Reaksi Suyan adalah yang tercepat. Saat dia keluar dan melihat bahwa itu adalah tetua Chai yang terbakar amarah, ekspresinya tidak dapat membantu berubah dan dia berkata dengan tangan terkatup, ternyata itu mengganggu Chai Zen. Aku ingin tahu kesalahan apa yang telah dibuat Ye Yuan, yang menyebabkan Broter Chai Zen menjadi sangat marah. Petik 2. Ketika orang-orang yang datang untuk menonton melihat Suyan serta Bailey King Yan dan yang lainnya keluar secara berurutan, masing-masing dan setiap mata mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar. Bukankah ini Suyan dari Sekte Sadoomun? Mengapa Sekte Sadoomun mereka tetap di Upper Groove Court? Petik 2. Kudengar pengadilan Upper Groove secara khusus digunakan untuk menghibur orang tua yang datang dari pedalaman pulau. Kami tidak pernah tinggal sebelumnya. Petik 2. Diperkirakan mereka check-in ke Upper Groove Court tanpa izin. Kali ini, Penatua Chai Zen membuat marah, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Petik 2. Orang-orang ini semua ada di sini untuk mengambil bagian dalam kongklav bela diri alur bambu. Ketika mereka melihat bahwa Sadoomun Sekte benar-benar memeriksa ke Upper Groove Court, masing-masing dan setiap orang sangat terkejut. Sekte Sadoomun hanyalah standar menengah bawah di antara sekte tingkat dewa sejati. Bagaimana mereka memiliki kualifikasi untuk tetap di Upper Groove Court? Mengingat bahwa mereka yang check-in tanpa izin dan ditemukan oleh Chai Zen, itulah mengapa dia akan terbang dengan sangat marah. Chai Zen ini terkenal karena pemarah. Masing-masing dari mereka memendam emosi menonton pertunjukan dan melihat-lihat. Memukul Chai Zen segera melemparkan daftar itu ke wajah Su Yan, tidak memberinya sesepu alam dewa sejati ini, wajah paling sedikit, dan berkata dengan suara serius, kesalahan apa yang dia buat. Lihat sendiri, berandal bernama Ye Yuan ini benar-benar menganggap kuil itu sebagai sekte bulan bayanganmu. Saat dia membuka mulutnya, itu adalah beberapa ratus jenis obat roh peringkat lima. Sungguh sentimen yang terdengar tinggi. Juga, siapa sih kalian yang benar-benar berani tinggal di pengadilan Upper Groove? Sekarang juga, segera, segera, keluar dari sini untukku. Petik 2. Su Yan mengambil daftar itu dan melihat-lihat, mulutnya tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Dia berpikir bahwa Ye Yuan dengan santai menginginkan beberapa obat roh. Dia tidak menyangka saat Ye Yuan memintanya, itu beberapa ratus jenis. Apakah anak ini benar-benar mengira bahwa obat roh kuil adalah kubis pinggir jalan? Ekspresi Su Yan agak canggung saat dia berkata, ini, mungkin ada kesalahpahaman yang terlibat. Tetapi kami yang tinggal di pengadilan Upper Groove secara pribadi dikatakan oleh Penatua Durufeng. Petik 2. Ketika Chai Zen mendengar ini, wajahnya menjadi hitam, dan berkata, Su Yan, apakah kamu menggunakan Durufeng untuk menekan saya? Apakah Anda merasa bahwa di alam suci alur bambu ini, saya masih harus diawasi olehnya? Petik 2. Wajah Su Yan berubah dan tahu bahwa dia mengatakan hal yang salah. Dia juga telah mendengar sebelumnya bahwa Chai Zen ini pemarah. Dengan ini, tidak mudah untuk membersihkan kekacauan tersebut. Saudara Chai Zen, tenangkan amarahmu. Su ini tidak bermaksud begitu, Su Yan buru-buru berkata. Chai Zen menjentikan lengan bajunya dengan megah dan berkata sambil mendengus dingin, terlepas dari apakah kamu bersungguh-sungguh atau tidak, sekarang, segera, pergilah untukku segera. Dalam tiga tarikan napas, jika kalian masih tidak nyah, jangan salahkan orang tua ini karena tidak sopan. 1. Demikian pula pembangkit tenaga listrik dewa sejati, Chai Zen tidak memberi Su Yan sedikitpun wajah dan segera mulai menghitung mundur. Di matanya, Su Yan hanyalah seorang yokel. Ekspresi Su Yan sangat jelek, pria ini terlalu tidak masuk akal. Saat itu, Ye Yuan perlahan berjalan keluar dari Upper Groove Court dan berkata dengan tatapan acuh-ta'acuh, Elder Su, karena tetua ini meminta kita untuk pindah, maka mari kita pindah. Oh, juga, obat-obatan roh itu, jangan memberi lalu, jangan memberi, terbang ke dalam emosi yang begitu besar untuk apa. 2. Wajah Chai Zen jatuh dan dia berkata, kamu anak nakal bernama Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Junior Ye Yuan, hormati penatua Chai. 2. Chai Zen mendengus dingin dan berkata, seorang murid sekte tingkat Dewa Sejati berani begitu tak terkendali, tidak memiliki sedikitpun rasa hormat untuk kuil. Hari ini, tanpa mengajari Anda pelajaran, Anda akan benar-benar berpikir bahwa Anda jenius. 2. Selesai berbicara, aura alam Dewa Sejati Chai Zen tiba-tiba dilepaskan, mengulurkan tangannya dan meraih Ye Yuan. Chai Zen langsung menyerang, tidak memberi kesempatan pada Ye Yuan untuk bereaksi sama sekali. Ye Yuan hanya merasakan kekuatan yang menutupi langit dan menutupi bumi menghancurkan ke arahnya. Wajah Ye Yuan berubah, tidak menyangka bahwa orang ini sangat tidak masuk akal. Tiba-tiba, segumpal merah muda keluar dari dada Ye Yuan dan mulai mendengus ke arah Chai Zen. Ketika Chai Zen melihat Treasure Peak, ekspresinya berubah dan dia buru-buru mundur dan berseru, T. Treasure Peak. Babi harta karun memamerkan giginya di Chai Zen, penampilan kemarahan yang cemberut. Chai Zen memasang wajah malu dan berkata pada Treasure Peak sambil tersenyum, Em maaf, aku tidak tahu Treasure Peak itu, kamu ada di sini. Petik 2. Treasure Peak tampaknya tidak membelinya sama sekali dan masih menunjukkan giginya pada Chai Zen. Chai Zen tersenyum lebar dan berkata, Oke, oke, saya akan segera pergi. Aku akan segera pergi. Itu, kalian semua terus tinggal di Upper Groove Court. Saudara Suyan, Ye Yuan, kalian cepat masuk, jangan tinggal di luar. Angin di luar kuat, berhati-hatilah agar tidak masuk angin. Petik 2. Off. Bai Li Qingyan bahkan menjadi pucat karena ketakutan saat melihat serangan Chai Zen barusan. Tapi sekarang dia tergelitik oleh perilaku Chai Zen ini. Chai Zen tampak malu. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Memukul kepalanya, dia berkata dengan tatapan sadar, Oh, benar, Saudara Suyan, kembalikan daftar yang dibuat Ye Yuan untuk saya. Saya akan memerintahkan orang untuk segera menyiapkannya. Hari ini, saya pasti akan mengirimkannya ke Ye Yuan. Petik 2. Semua orang terpana oleh perubahan mendadak Chai Zen. Semua orang sangat terkejut, tidak tahu dari mana asal-muasal babi merah muda ini, dan apa hubungannya dengan sekte Sadoomun. Setelah mengatakan semua ini, Chai Zen berbalik dan bersiap untuk pergi, dan kebetulan melihat Suwen di belakangnya. Memukul. Tamparan keras terdengar, lalu terdengar teriakan Chai Zen. Dia berteriak, Dasar bodoh. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa Treasure Peak ada di sini? Petik 2. Bab 1824 banding 1824. Apa itu babi harta karun? Dengan Chai Zen tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang tahu juga. Tapi orang-orang tahu kalau Piggy Ping yang lucu ini pasti punya background yang luar biasa. Kecuali, tidak tahu mengapa babi ini begitu dekat dengan Ye Yuan. Ini membuat semua sekte sangat iri. Kembali ke olah pengobatan roh, Chai Zen memerintahkan orang-orang untuk segera menyiapkan obat-obatan roh yang ada dalam daftar. Dia menginstruksikan bahwa sesulit apapun, mereka harus mempersiapkannya hari ini, dan kemudian menyerahkannya ke pengadilan Upper Groove. Akhirnya, dia kembali ke kediamannya, menyeka keringat dingin di dahinya, dan menghela nafas lega. Sangat dekat, sangat dekat. Duru Feng mahluk sialan ini hampir menipu ayahmu. Tapi kenapa Treasure Peak muncul di sini? Mungkinkah tuan itu juga ada di sini? Petik 2 Memikirkan hal ini, Chai Zen tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar dari keringat dingin. Pengadilan alur atas, kediaman Ye Yuan, babi harta karun sedang berbaring di tempat tidur, tidurnya nya. Air liur bahkan menggantung di sudut mulutnya, seolah-olah masih menyantap makanan lesat saat tidur. Hal kecil ini benar-benar seperti babi, selain makan, dia juga sedang tidur. Su Yan memandang Treasure Peak yang tertidur dan berkata dengan ekspresi kagum dan bertanya pada Ye Yuan dengan lembut, latar belakang apa yang dimiliki makhluk kecil ini, sehingga Duru Feng dan Chai Zen benar-benar takut padanya. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, bagaimana saya bisa tahu? Tapi bukankah kamu lebih peduli tentang anak itu? Petik 2 Su Yan tercengang dan berkata dengan ragu, maksudmu, Tong kecil, bukankah dia hanya seorang anak kecil? Meskipun dia tahu hukum spasial, kekuatannya sepertinya biasa-biasa saja, bukan? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, kekuatannya memang tidak kuat, tapi jangan lupakan kata-kata yang dia ucapkan pada Treasure Peak. Dia mungkin murid dari master atau keturunan Treasure Peak. Dan pemilik Treasure Peak adalah orang yang hebat. Petik 2 Wajah Su Yan berubah, dia jelas tidak berpikir sedalam Ye Yuan. Saat ini, melalui ujung Ye Yuan, dia langsung terkejut hingga berkeringat dingin. Untuk dapat membuat dua tetua dewa sejati yang hebat begitu menakutkan, lalu keberadaan seperti apa orang penting di belakangnya. Orang penting ini. Ye Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, meskipun jarak antara alam dewa sejati dan alam dewa sejati sama-sama sangat besar, untuk dapat membuat mereka begitu takut saat melihat hewan peliharaan, orang penting itu kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik empirean. His. Meskipun dia sudah lama siap secara mental, Su Yan masih terkejut dengan pernyataan Ye Yuan. Pembangkit tenaga listrik empirean. Bahkan di dunia surga, pembangkit tenaga listrik empirean adalah penguasa absolut di suatu wilayah, keberadaan yang melampaui semua kehidupan. Dewa sejati dan empirins, keduanya eksistensi dari dua dunia yang sama sekali berbeda. Meskipun Su Yan kuat, tanpa kecelakaan, empirean alam ini terputus darinya. Di alam bambu Grup Void, praktis tidak ada yang pernah melihat sebelum pembangkit tenaga empirean. Ini adalah sekelompok yang sangat misterius, dewa berdiri tinggi di atas masa, keberadaan yang dijunjung oleh semua kehidupan. Bagaimana mungkin Su Yan tidak terkejut? Sebenarnya, Ye Yuan juga sangat tersentuh di hatinya. Sejak awal di Immortal Grove World, dia sudah mendengar tentang pembangkit tenaga listrik empirean. Sampai hari ini, ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan pembangkit tenaga listrik empirean. Saat itu, Kun Wu dan Dasle sama-sama meramalkan bahwa mustahil baginya untuk mencapai rana empirean. Tapi sekarang, dia sepertinya tidak terlalu jauh dari alam empirean lagi. Tapi aku tidak tahu mengapa Treser Peak akan menempel padamu. Ini harus menjadi pertama kalinya bertemu denganmu. Su Yan tiba-tiba berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kemungkinan besar, itu bertujuan untuk obat pil padaku. Petik 2. Su Yan berkata dengan bingung, pil obat untukmu. Penatuadu adalah dewa alkimia bintang 6, dapatkah pil obat yang dimurnikannya lebih buruk daripada pil obatmu. Selain itu, alkemis kuil juga bukan hanya Duru Feng saja. Kekuatan beberapa orang bahkan di atasnya. Mengapa babi harta karun ini memilihmu? Petik 2. Ye Yuan tertawa ketika mendengar itu dan berkata, Elder Su, bagaimana Anda ingin saya menjawab pertanyaan Anda? Su Yan berkata, tentu saja untuk menjawab dengan jujur. Ia memang sangat penasaran dengan aspek unik apa yang dimiliki Ye Yuan, hingga bisa membuat Treasure Peak tidak segan-segan berselisih dengan Little Tong. Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa berkata, tentu saja itu wajar karena kualitas pil obat saya lebih baik daripada kualitas mereka. Petik 2. Su Yan tertegun dan dimarahi sambil tertawa, kamu berandal, tidak datang dengan konsep saat kamu membual. Bagaimana kekuatan dewa alkimia 6 bintang menjadi seperti yang dapat Anda bayangkan? Lupakan, lupakan, hal semacam ini, mungkin ini takdir. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan mengangkat bahu, dan tidak mengatakan apa-apa. Efisiensi Chai Zen sangat tinggi, dia mengirimkan semua obat roh peringkat 5 pada hari itu juga. Ketika Ye Yuan melihat rangkaian obat-obatan roh yang mempesona, dia juga berada di samping dirinya dengan sukacita. Dia selalu mengkhawatirkan masalah obat-obatan roh setelah peringkat 5. Ingin menjadi dewa alkimia bintang 5 secara alami membutuhkan obat roh dalam jumlah besar untuk berlatih. Sekarang, dengan treasure peak, masalah ini diselesaikan dengan mudah. Masih ada sekitar setengah bulan dari kongklav bela diri alur bambu. Ye Yuan bisa memanfaatkan periode waktu ini untuk menjadi mahir dalam peringkat 5 pil surgawi. Setelah 3 hari, sosok urus menyelinap ke upper groove court dengan diam-diam. Sosoknya tidak menentu dan sangat sulit dipahami. Dalam sekejap mata, dia merunduk ke kamar Ye Yuan. Satu pandangan dan dia melihat babi harta karun meneteskan air liur di tempat tidur dan segera mengeluarkan asap dari ketujuh lubang karena marah. Bang! Aduh! Tong kecil mengambil satu langkah dan seketika seperti menabrak dinding, mengetuk sampai hidungnya sakit parah. Anak ini sebenarnya bahkan tahu bagaimana menetapkan batasan spasial. Treasure peak adalah milikku. Hak apa yang dia miliki? Little Tong berkata dengan marah. Menunggu selama 3 hari, babi harta karun tidak memiliki tanda-tanda sedikitpun untuk kembali. Tong kecil akhirnya tidak tahan lagi dan ingin diam-diam mencuri treasure peak. Tapi sangat jelas, dia meremehkan Ye Yuan. Ye Yuan sangat akrab dengan hukum tata ruang, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan orang masuk ke ruangan. Saat itu, lapisan riak muncul di luar angkasa, sosok Ye Yuan muncul. Ketika Tong kecil melihat Ye Yuan, matanya memuntahkan api saat dia berkata, Bocah, apa artinya ini? Treasure peak adalah milikku. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Apakah kamu tidak akan memutuskan semua hubungan dengannya? Tong kecil tersedak ketika dia mendengar itu dan berkata sambil mendengus dingin, itu. Itu hanya kata-kata yang diucapkan dengan marah. Selain itu, treasure peak yang mengikuti Anda hanya merasa baru untuk beberapa waktu. Jangan berpikir bahwa sesekali memperbaiki beberapa pil obat berkualitas baik, Anda dapat membuat treasure peak berkomitmen pada Anda. Biar ku beritahu, mulut treasure peak sangat pemilih. Petik 2. Oh, kalau begitu kalau mau kembali, aku akan membiarkannya kembali. Anda rileks, saya tidak akan mengambil kepemilikan secara paksa, kata Ye Yuan dingin. Dia memang tidak memiliki ide untuk menjadikan treasure peak miliknya. Dia tidak mampu memelihara babi mungil ini. Makan pil obat setiap hari, bagaimana dia bisa membesarkannya? Mendengar Ye Yuan berkata begitu, ekspresi little tongue meredah. Dia kemudian berkata dengan suara kekanak-kanakan, kamu bisa mengolah pil obat yang memuaskan babi harta karun, jadi kamu memang memiliki banyak potensi. Bagaimana dengan ini? Aku akan membuat Duru Feng menerimamu sebagai murid. Ikuti saja Duru Feng di masa depan. Petik 2. Ye Yuan tersenyum saat mendengar itu dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, mengakui dia sebagai tuanku. Saya tidak tertarik, dia tidak bisa mengajariku. Petik 2. Saat tong kecil mendengar, dia marah lagi dan berkata, kamu anak nakal, benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Anda baru saja menerobos ke alam dewa surgawi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda luar biasa? Tahukah Anda berapa banyak orang di bambu group Void Realm yang ingin mengakui Duru Feng sebagai master, tetapi tidak punya cara? Kamu pikir kamu siapa, yang bahkan dewa alkimia bintang 6 pun tidak bisa mengajarimu? Petik 2. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya. Menjentikkan telapak tangannya, beberapa pil obat muncul di telapak tangannya. Saat pil obat muncul, babi harta karun yang tertidur tampaknya telah disambar petir, berubah menjadi seberkas cahaya merah muda dan menerkam ke arah Ye Yuan. Bab 1825 banding 1825 Mendengus Grun Petik 2. Tracer Peak memakan beberapa pil obat di tangan Ye Yuan sampai bersih dalam waktu singkat. Tapi tatapan Little Tong berubah menjadi niat, menatap Ye Yuan dengan heran. Kamu, apa yang barusan kamu berikan pada Tracer Peak adalah pil Divine Spirit Void. Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata, Eh, kamu, bocah beringus ini, masih memiliki sedikit pengetahuan ya, untuk benar-benar mengetahui bahwa itu pil Dewa Roh Kosong hanya dengan pandangan sekilas. Petik 2. Babi harta karun makan dengan sangat cepat barusan, itu hanya sekejap mata tetapi terlihat jelas oleh Tong kecil. Wajah Little Tong menunjukkan sedikit kesungguhan dan dia berkata, pil obat ini semuanya dibuat olehmu. Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata, tidak dimurnikan oleh saya, mungkinkah Anda menyempurnakan mereka? Saat ini, ekspresi Little Tong memiliki kerumitan yang tidak sebanding dengan usianya. Jelas sekali, dia sangat terkejut. Itu tidak mungkin, Anda menerobos ke alam Dewa Surgawi paling banyak selama beberapa tahun. Waktu yang sesingkat itu, bagaimana mungkin Anda bisa memperbaiki peringkat 5 pil Dewa Roh Kosong? Little Tong berkata dengan tidak percaya. Bukan karena pil divine roh kosong tidak mungkin untuk dimurnikan. Hanya saja keinginan untuk memurnikan pil divine roh kosong tidak diragukan lagi membutuhkan akumulasi waktu yang lama. Alchemy Dow Genius, bahkan jika itu adalah jenius di antara para jenius, itu juga tidak mungkin untuk memahami metode untuk memperbaiki pil divine roh kosong dalam waktu beberapa tahun. Ye Yuan tersenyum dan berkata, orang lain tidak bisa, bukan berarti saya tidak bisa. Petik 2 Mata Tong kecil sedikit menyipit dan dia berkata, tidak mungkin, saya tidak percaya. Ye Yuan memutar telinga Little Tong dan menyeretnya keluar. Tong kecil kesakitan dan berteriak, aduh, biarkan aku pergi. Dasar brengsek, makan hati beruang atau empedu macan tutul. Untuk benar-benar berani memutar telingaku. Petik 2 Ye Yuan mengerucutkan bibirnya dan berkata, kamu masuk ke kediamanku tanpa izin. Aku belum menyelesaikan skornya denganmu, jadi bagaimana jika aku mencubitmu sedikit? Petik 2 Tong kecil sangat marah. Namun, Ye Yuan mahir dalam hukum tata ruang, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Pada saat ini, babi harta karun tiba-tiba berputar-putar di depan Ye Yuan dan menggunakan ekspresi menyedihkan untuk melihatnya, tampaknya memohon. Ye Yuan terkejut, baru kemudian, melepaskannya. Little Tong menatap Treasure Peak dengan pandangan penuh kebencian dan berkata dengan kasar, huh, setidaknya kamu masih punya sedikit hati nurani. Petik 2 Treasure Peak tampaknya sedang mengjilat, menggosok-gosok celana Little Tong. Benar saja, ekspresi Tong kecil menjadi jauh lebih baik, tapi dia masih berkata dengan marah, babi harta karun, katakan padaku sekarang, mau aku atau dia. Saat babi harta karun dia memandang Little Tong dan menatap Ye Yuan, wajah kosong itu menunjukkan tatapan yang sulit. Jelas, Treasure Peak tidak tahan berpisah dengan siapapun. Ye Yuan tiba-tiba angkat bicara, apakah kau tidak mempersulit Treasure Peak seperti ini? Tong kecil berkata dengan suara kekanak-kanakan, babi harta karun adalah hewan peliharaan saya, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan, apakah itu urusan Anda? Ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah tajam, menatap ke arah Tong kecil dengan panas saat dia berkata, kamu mengatakan bahwa, babi harta karun adalah hewan peliharaanmu. Tong kecil ditatap oleh Ye Yuan sampai dia sedikit merinding. Sambil mengangkat kepala kecilnya tinggi-tinggi, dia berkata dengan pantang menyerah, maksudku itu hewan peliharaan kakekku. Kalau begitu, bukankah itu hewan peliharaan saya? Petik 2. Kedua mata Ye Yuan menyipit dan dia bertanya, siapa kakekmu? Tong kecil mengerutkan bibirnya dan berkata, mengatakannya akan membuatmu takut sampai mati. Jadi, aku tidak akan memberitahumu. Petik 2. Ye Yuan tidak berbicara, tetapi menurut tebakannya, kakek Tong kecil kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean. Dengan Tong kecil tidak mengatakan apa-apa, Ye Yuan tidak berniat memaksanya. Bagaimanapun, level pembangkit tenaga listrik ini juga bukan yang bisa dia hubungi saat ini. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, kamu kembali dulu, selamat reser pik mau pergi. Aku tidak akan menghentikannya. Tetapi, jika saya menemukan bahwa Anda menyelinap ke kediaman saya lagi, itu tidak akan sesederhana seperti meremas telinga Anda lain kali. Petik 2. Melihat tatapan Ye Yuan yang memiliki niat buruk, Tong kecil tanpa sadar menyentuh pantatnya. Jelas dalam pikirannya. Tong kecil memikirkannya dan berkata, aku tidak akan pergi lagi. Saya ingin tetap bersama dengan treasure pik. Petik 2. Alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, tidak mungkin. Namun, babi harta karun memandang Ye Yuan lagi dengan menyedihkan, kuncir pendeknya bergoyang tanpa henti. Bahkan jika Ye Yuan memutuskan untuk membunuh, dia tidak bisa menghentikan serangan lucu treasure pik juga. Dia berutang budi pada treasure pik. Jika bukan karena babi harta karun, dia juga tidak akan bisa memurnikan pil sesuka hatinya seperti sekarang. Tak berdaya, Ye Yuan menghela nafas dan berkata, baiklah kalau begitu, tapi jika kamu ingin tinggal, kamu harus mendengarkan aku. Hal-hal yang aku tidak biarkan kamu lakukan, kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, mengerti. Petik 2. Tong kecil terkikik dan berkata, oke, setuju. Apakah anda akan memurnikan pil sekarang? Saya ingin melihat anda memurnikan pil. Petik 2. Ye Yuan berkata, sebelum kongklav bela diri alur bambu, aku akan memurnikan pil. Jika anda ingin menonton saya memperbaiki pil, bisa, tapi jika anda mengganggu saya, segera tersesat. Petik 2. Saat Tong kecil mendengar, kepalanya mengangguk seperti genderang. Heh, saya ingin melihat seberapa tinggi standar pemurnian pil anda. Anda dapat memperbaiki peringkat 5 pil Dewa Roh Kosong, Empyrean ini tidak percaya bahkan jika dipukuli sampai mati. Little Tong berpikir dalam hatinya. Upper Groove Court memiliki ruang penyulingan pil independen. Di dalam, semua jenis fasilitas disiapkan, Ye Yuan sangat puas. Tong kecil membawa babi harta karun yang sedang tidur dan diam-diam menyaksikan Ye Yuan memurnikan pil dari samping. Ekspresi wajahnya menjadi semakin serius, dan keheranan di hatinya juga semakin besar. Tingkat pemurnian pil anak ini sudah merupakan karya seni yang sempurna. Tidak heran dia meremehkan bahkan Du Rufeng, mengatakan bahwa tua benar-benar tidak punya cara untuk mengajarinya apapun. Lupakan Du Rufeng, bahkan aku, dalam hal penyempurnaan pil Dewa Peringkat 5, juga tidak berani mengatakan bahwa aku lebih kuat darinya. Anak ini hanya berusia seribu tahun lebih dalam usia tulang, bagaimana dia bisa berkultivasi. Petik 2. Semakin tong kecil melihat, semakin kaget batinnya. Teknik Ye Yuan dalam menyempurnakan pil Dewa Peringkat 5 masih tampak sedikit asing. Tapi itu hanya secara relatif. Bahkan jika dia tidak berkinerja baik, itu masih tingkat surgawi juga. Selanjutnya, seiring dengan berlalunya waktu, teknik pemurnian Ye Yuan juga menjadi semakin terampil, kemungkinan tingkat surga juga menjadi semakin kecil. Pada hari ke-12, Tong kecil berkata, anak ini benar-benar seorang alkemis alami, peningkatannya terlalu cepat. Anak ini benar-benar sudah melihat sekilas sumber grid dao terlalu kuat. Tidak heran saat Tracer Peak melihatnya, dia tidak bisa bergerak lagi. Petik 2. Pada hari ini, Kongklav bela diri alur bambu secara resmi dimulai. Ketika murid Sekte Sadoomun berjalan, mereka segera menarik serangkaian pandangan ke samping. Terutama para murid dari Sekte Kejelasan Tinggi, Sekte Ruyi, dan beberapa Sekte yang kuat. Masing-masing dan setiap ekspresi mereka tidak bersahabat. Hehe, Yang Sen, bahkan dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa tinggal di pengadilan Upper Groove. Sekelompok pemula ini benar-benar memeriksanya. Petik 2. Orang yang berbicara disebut Luo Zen, orang nomor 1 Sekte Ruyi, pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-2. Yang Sen adalah murid Sekte Kejelasan Tinggi nomor 1. Kultifasinya juga berada di puncak Dewa Langit Cakrawala ke-2. Wajah Yang Sen menunduk dan dia berkata, apa artinya tinggal di pengadilan Upper Groove? Hanya karena seekor babi, kongklav bela diri alur bambu, kekuatan menentukan segalanya. Tinggal di Upper Groove Court juga tidak berarti mereka bisa memasuki kuil suci. Petik 2. Luo Zen tersenyum dan berkata, saya sudah berbicara dengan saudara laki-laki dan perempuan junior, kali ini, harus mencukur botak Sekte Sadoomun. Selama kita semua bertemu dengan murid Sekte Sadoomun, pasti membuat mereka kalah dengan sangat mengerikan. Petik 2. Alis Yang Sen terangkat dan dia berkata dengan anggukan, saya juga benar-benar ingin melihat aspek luar biasa apa yang dimiliki murid-murid Sekte bulan bayangan musim ini. Kedua orang ini bertukar pandang, jelas mencapai semacam kesepakatan diam-diam. Sebenarnya, bukan hanya mereka, beberapa tetua dan murid Sekte yang kuat semuanya merenung di Sekte Sadoomun yang tinggal di pengadilan Upper Grove. Bab 1826 banding 1826. 14 Sekte Tingkat Dewa Sejati, 64 murid berkumpul di lapangan latihan. Tapi perhatian semua orang tertuju pada Sekte Sadoomun, pada Ye Yuan. Yi Qingxiang merasakan tatapan yang memiliki niat buruk dan tidak bisa menahan perasaan takut. Penatua Su, mengapa? Mengapa mereka menggunakan mata seperti ini untuk melihat kita? Penatua Su berkata dengan tenang, tetap berada di pengadilan alur atas dengan kekuatan kita secara alami akan membangkitkan ketidaksenangan mereka. Orang harus tahu, bahkan Sekte Kejelasan Tinggi tidak memiliki kualifikasi untuk tetap di dalamnya. Untuk sementara, kalian harus berhati-hati. Petik 2 Wajah Yi Qingxiang dan Jiang Suoyan segera menjadi sangat jelek. Beberapa hari ini, mereka semua telah memperoleh manfaat yang cukup besar dari budidaya di pengadilan Upper Groove. Tapi keuntungan yang didapat ini ada harganya juga. Perlakuan yang tidak sesuai dengan status seseorang ini sangat mudah menimbulkan ketidaksenangan orang lain. Ini adalah apa yang tidak mereka perhitungkan sebelumnya. Ini, ini semua salah Ye Yuan, Jiang Suoyan berkata dengan muram. Yi Qingxiang juga mengeluh, ya, orang ini suka berdiri di pusat perhatian. Saat Ye Yuan mendengar, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Ini adalah sifat manusia, jika bermanfaat bagi mereka, mereka akan merasa bahwa itu wajar dan benar. Tetapi begitu masalah terjadi, mereka akan merasa bahwa itu semua adalah kesalahan Anda. Tapi Baili Qingyan marah dan berkata dengan senyuman dingin, hari itu ketika kalian check-in, bukankah kalian masih menari dengan riang dengan gembira? Jika bukan karena Ye Yuan, Anda semua harus tinggal di gudang kayu. Sebagai murid sekte tingkat dewa sejati, ini adalah sedikit martabat Anda yang menyedihkan. Petik 2 Pada saat ini, Tong kecil sedang memeluk babi harta karun yang bersuara ke kanak-kanakan, tetapi berperilaku seperti seorang senior saat dia berkata, apakah kalian berdua masih menginginkan wajah atau tidak? Apakah Ye Yuan memohon kalian untuk tetap di dalam? Ataukah kalian merasa bahwa dengan kekuatan kalian, selama kalian tidak diincar, kalian bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kuil. Petik 2 Kedua orang itu tidak bisa menahan tercekik ketika mereka mendengarnya. Setan kecil ini tidak tua tetapi tidak memberikan wajah apapun ketika berbicara. Kedua orang itu bertukar pandang, dan keduanya terdiam. Apa yang dikatakan Tong kecil benar, meskipun tidak ditargetkan, juga tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kualifikasi untuk memasuki kuil. Mendengar bahwa Ye Yuan akan mengambil bagian dalam kongklav bela diri alur bambu, Tong kecil sangat tertarik dan bersikeras untuk datang apapun yang terjadi. Setiap kongklav bela diri alur bambu akan memiliki jumlah tetap 64 orang yang berpartisipasi. Adapun alokasi tempat, itu dialokasikan ke berbagai sekte utama sesuai dengan kekuatan sekte oleh kuil, dengan mempertimbangkan keadaan. Kuota ini tidak tetap, tetapi dalam beberapa sesi terakhir, sekte kejelasan tinggi, sekte ruye, dan beberapa sekte besar lainnya, masing-masing menempati 7 hingga 8 tempat. Tempat sekte lain yang lebih lemah berkurang pada gilirannya. Sekte Shadow Moon memiliki 4 tempat. Itu dianggap tidak sedikit, tetapi sebenarnya, pada dasarnya tidak banyak harapan. Bagaimanapun, di antara 64 orang, hanya ada 5 tempat terakhir. Kongklav bela diri alur bambu adalah pertempuran sengit, kongklav akan berlangsung selama beberapa bulan, bahkan selama setahun. Para murid yang mengambil bagian dalam kongklav bela diri alur bambu akan bertempur. Setiap hari, hanya 5 pertandingan yang dilakukan, sampai semua orang selesai bertarung. Akhirnya, 5 orang dengan tingkat kemenangan tertinggi memenuhi syarat untuk memasuki kuil. Pertarungan sengit semacam ini merupakan ujian bagi semua murid, dan juga kesempatan bagi semua murid. Murid yang dapat datang ke kongklav bela diri alur bambu adalah yang terbaik di antara berbagai sekte tingkat dewa sejati utama. Tidak ada yang biasa-biasa saja. Bahkan sekte yang lebih lemah juga tidak bisa diremehkan. Dalam pertandingan di masa lalu, tidak ada kekurangan contoh murid sekte kuat yang dijatuhkan oleh murid sekte kecil. Selanjutnya, selama periode selama beberapa bulan, beberapa orang akan belajar dari poin kekuatan orang lain, kekuatan mereka meningkat pesat, bahkan menyerang kelima besar pada akhirnya. Ini tidak terjadi sebelumnya di masa lalu. Duru Feng memegang tablet Giyok berbentuk persegi panjang dan berkata dengan suara yang jelas, baiklah. Sekarang, semuanya, masukkan esensi surgawi ke dalam tablet Giyok ini. Tablet Giyok secara otomatis akan membantu Anda semua menghasilkan angka dan secara otomatis memasangkan. Petik 2. Kongklav bela diri alur bambu kali ini dipimpin olehnya. Ketika sekelompok murid mendengar itu, mereka mengirimkan esensi surgawi mereka satu demi satu. Untuk beberapa waktu, esensi surgawi dengan semua jenis warna terbang kemana-mana di udara, dan akhirnya disuntikkan ke tablet batu Giyok. Setelah semua orang menyuntikkan esensi surgawi mereka, tablet Giyok tiba-tiba meletus dengan sinar cahaya cemerlang, memancarkan cahaya. Di layar terang ditampilkan nomor semua orang. Ye Yuan mencarinya sebentar dan menemukan bahwa nomornya sebenarnya ada di tempat terakhir, tidak. Di tengah kerumunan, seseorang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, seorang jenius yang tinggal di Upper Groove Court sebenarnya adalah No. 64, lucu sekali. Petik 2. Benar-benar tidak tahu malu, sedikit kekuatan ini dan dia juga memiliki wajah untuk tetap di Upper Groove Court. Jika aku jadi dia, aku sudah lama pindah. Petik 2. Dengan dia tertawa, cukup banyak orang yang ikut tertawa bersamanya. Kata-kata itu penuh dengan ejekan terhadap Yeyuan. Semua orang tahu bahwa untuk Sadoomun Sekte untuk dapat tinggal di pengadilan Upper Groove sepenuhnya karena Yeyuan cocok dengan babi itu. Sebenarnya, dia sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di Upper Groove Court. Yeyuan merasa bingung dan bertanya pada Su Yan, apa yang lucu tentang No. 64, Petik 2. Su Yan belum berbicara saat Tong kecil menyelah, kamu bukan dari dunia luar, kan? Untuk tidak mengetahui ini, tablet giyok di tangan Duru Feng disebut tablet alam yang mendalam. Itu dapat secara akurat menentukan wilayah Anda melalui esensi surgawi Anda. Anda tidak. 64, artinya wilayahmu adalah yang terendah di antara 64 orang ini. Menurut Anda, siapa yang harus mereka ejek jika bukan Anda? Petik 2. Saat Yeyuan mendengar, dia menyadari, baru kemudian, menyadari kehebatan tablet giyok ini. Benda ini hanyalah cermin yang memungkapkan setan, membuatmu telanjang semuanya. Demikian pula, Dewa Langit Cakrawala pertama tahap awal, alam setiap orang tidak mungkin persis sama juga. Karena budidaya adalah linier, berkultivasi satu hari lagi, ada kemungkinan jejak itu lebih tinggi dari alam orang lain. Tentunya karena perbedaan metode kultivasi dan perbedaan bakat, kecepatan kultivasi akan berbeda-beda. Tiba-tiba, layar cahaya menunjukkan teks yang padat sekali lagi. Durufeng berkata, semua pertandingan Anda sudah ditampilkan di sini. Kongklav bela diri alur bambu dimulai secara resmi mulai hari ini. Tidak ingin ada pertandingan Anda, Anda dapat memutuskan untuk tidak hadir. Jika Anda melewatkan pertandingan Anda, Anda akan diberikan kerugian. Petik 2. Selesai berbicara, Durufeng bahkan melirik Yeyuan dengan penuh arti. Seseorang berseru, Eh, pertarungan anak itu besok. Lawannya adalah Heyuan dari Sekte Kejelasan Tinggi. Petik 2. Keberadaan Yeyuan bahkan lebih bergema daripada Yang Sen dari Sekte Kejelasan Tinggi dan Luo Zen dari Sekte Rui. Segera, semua orang melihat lawannya di babak pertama, wajah menampakkan ekspresi sombong satu per satu. Heh, anak ini benar-benar tidak beruntung, bertemu dengan Heyuan di ronde pertama. Meskipun Heyuan adalah tempat terakhir dari Sekte Kejelasan Tinggi, dia juga merupakan Dewa Langit Cakrawala pertama. Selanjutnya, kekuatannya jauh lebih kuat dari seniman bela diri Sekte yang sama peringkatnya. Petik 2. Saat semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, seorang pemuda dengan warna ungu datang ke hadapan Yeyuan dan berkata dengan ekspresi geli, Kejeniusan Upper Groove Court, besok, kamu harus memberikan bimbingan. Pastikan untuk tidak mengakui kekalahan terlalu cepat. Jika tidak, semua orang akan kecewa. Bagaimana dengan tiga gerakan, petik 2. Hahaha, gelombang tawa datang dari segala arah. Pemuda dengan warna ungu ini secara alami adalah Heyuan tanpa keraguan. Kecuali, dia tidak datang untuk menyapa, tetapi dengan sengaja mempermalukan Yeyuan. Yeyuan tersenyum tipis dan berkata, tiga gerakan terlalu banyak, hanya satu gerakan. Bab 1827 banding 1827. Hanya satu gerakan. Orang ini sangat tidak tahu malu, apakah ini akan langsung mengaku kalah. Petik 2. Kata-kata Yeyuan segera mengundang tawa dari kerumunan. Heyuan berkata dengan sombong, sepertinya kebenar-benar dikirim oleh sekte Sadoomun untuk memainkan karakter sampingan. Hanya saja keberuntungan Anda bagus, disukai oleh Tresherpik. Cek-cek, saya pikir seberapa kuat Anda, benar-benar mengecewakan. Petik 2. Demikian pula Dewa Langit Cakrawala pertama, tetapi Yeyuan hanya pada tahap awal, sementara Heyuan berada di puncak. Bukan karena alam kecil ini sendiri tidak dapat diatasi, tetapi kekuatan Heyuan sangat kuat di tempat pertama. Di luar Kongklav Beladiri Alur Bambu, dia bahkan bisa bertukar pukulan dengan beberapa pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala tahap awal. Murid sekte kejelasan tinggi, tidak ada yang lemah. Poin ini telah ditegaskan menggunakan banyak musim Kongklav Beladiri Alur Bambu. Tapi Yeyuan berkata dengan dingin, kamu terlalu banyak berpikir. Anda akan mengaku kalah dalam satu gerakan. Petik 2 Begitu Heyuan mendengar, dia tertawa keras dan berkata, apakah semua orang mendengar itu? Dia ingin membuatku kebobolan dalam satu gerakan. Hahaha, layak menjadi jenius pengadilan Alur Atas, momentum yang mengesankan ini benar-benar mencengangkan. Saya sangat takut. Petik 2 Di sekeliling, ada gelombang tawa. Di dunia yang sama, sebenarnya tidak banyak yang berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan Heyuan, apalagi mengatakan untuk membuatnya mengaku kalah dalam satu gerakan. Petik 2 Kejeniusan Upper Groove Court sangat luar biasa saat membual. Alam Dao Surgawi, semakin jauh ke belakang, semakin besar perbedaan dalam alam. Setiap langkah harus melalui akumulasi waktu yang lama. Bahkan antara Dewa Langit Cakrawala pertama dan tingkat tengah, kekuatannya juga sangat berbeda. Idiot. Kata-kata ini, Yeyuan dan Little Tong secara praktis mengatakannya bersamaan. Wajah Heyuan menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, apa yang kamu katakan? Yeyuan berkata dengan dingin, bahkan belum berkompetisi, jadi aku benar-benar tidak tahu dari mana rasa superioritasmu berasal. Atau apakah Anda pasti akan lebih kuat dari yang lain karena Anda berasal dari sekte kejelasan tinggi? Rasa superioritas yang membingungkan ini membuatmu tampak sangat bodoh, mengerti. Petik 2 Mendengar kata-kata Yeyuan, semua orang memiliki wajah kaget. Bukankah mereka yang berasal dari High Clarity Sek mengesankan? Bukankah seharusnya mereka memiliki rasa superioritas? Tidak tahu sejak kapan, sekte kejelasan tinggi sudah identik dengan kekuatan. Bahkan sekte Ruyi sudah benar-benar dihancurkan oleh sekte kejernihan tinggi sampai semuanya hitam dan biru. Di Kongklav Beladiri Alur Bambu selama hampir 10.000 tahun, setidaknya ada dua orang dari sekte kejelasan tinggi yang bisa memasuki kuil. Bahkan ada satu musim di mana mereka mendapatkan empat tempat sekaligus. Kekuatan semacam ini sudah menembus jauh ke dalam sum-sum. Oleh karena itu, kuota dari sekte kejernihan tinggi yang mengambil bagian dalam Kongklav Beladiri Alur Bambu adalah sebanyak delapan orang. Sekte lain hanya bisa melihat ke belakang. Wajah Heyuan jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, Bocah, kamu benar-benar berani menghina sekte kejelasan tinggi saya. Aku merubah pikiranku. Besok, aku akan membuatmu tidak bisa merangkak dalam satu gerakan. Petik 2 Yeyuan tersenyum saat mendengar itu dan berkata, jika kamu bisa melakukan itu, bicaralah lagi. Tong kecil, ayo pergi. Petik 2 Selesai berbicara, Yeyuan membawa Tong kecil dan hendak pergi. Baily Kingian tertegun dan berkata, kamu tidak melihat pertandingan hari ini. Lima pertandingan hari ini, ada beberapa ahli yang naik panggung. Petik 2 Murid yang berpartisipasi dalam kongklav bela diri alur bambu, kekuatan mereka sebenarnya sangat dekat, situasi pertempuran juga sangat intens. Dalam keadaan seperti itu, selain dari segelintir orang teratas, mayoritas akan memilih untuk tetap tinggal dan menonton perkelahian. Kenali diri Anda dan musuh, dan Anda bisa bertarung dalam 100 pertempuran tanpa bahaya kekalahan. Secara alami tidak ada salahnya memahami lawan. Yeyuan melambaikan tangannya dan berkata, tidak menonton, tidak ada yang baik untuk ditonton. Petik 2 Dalam pandangan Yeyuan, pemurnian pil jauh lebih menarik daripada menonton perkelahian ini. Melihat tampilan belakang Yeyuan, semua orang memiliki wajah tercengang. Alam anak laki-laki ini tidak tinggi, tapi dia sangat sombong. Mengapa Sekte Sadoomun membiarkan orang seperti ini datang dan mengambil bagian dalam kongklav bela diri alur bambu? Dalam perjalanan, Yeyuan melirik tong kecil dan berkata dengan rasa ingin tahu, kamu tampaknya sangat optimis tentang aku. Petik 2 Tong kecil memiliki penampilan seperti orang tua saat dia berkata, hukum spasial Anda sudah merupakan cakrawala ketiga yang sangat lengkap. Jika Anda bahkan tidak bisa merawat pria semacam itu, Anda dapat menemukan tempat untuk memukul kepala Anda dan mati. Petik 2 Yeyuan sedikit terkejut, penilaian tong kecil ini sangat kuat. Memang sangat layak menjadi keturunan pembangkit tenaga listrik Empyrean. Bahwa Heyuan, Yeyuan benar-benar tidak menganggapnya serius. Lima pertandingan di hari pertama memang sangat intens. Ada pertempuran di mana kedua orang itu bertempur sampai esensi surgawi mereka habis sebelum hampir berhasil menentukan pemenangnya. Hampir tidak ada yang mampu menghabisi lawan mereka dalam seratus gerakan. Dapat dilihat dari ini bahwa perbedaan yang datang untuk mengambil bagian dalam kongklav bela diri alur bambu mungkin memiliki perbedaan kekuatan, tetapi sama sekali tidak ada bakat yang biasa-biasa saja. Pertempuran di hari kedua sama sengitnya dengan tak tertandingi. Tapi Yeyuan tidak muncul. Sampai tengah hari, saat pertandingan ketiga akan dimulai, dia muncul. Yang Sen datang ke depan Heyuan, menepuk pundaknya, dan berkata, Junior apprentice brother He, berkompetisi dalam pertandingan ini dengan baik, jangan beri kesempatan pada Yeyuan. Reputasi sekte kejelasan tinggi kami tidak boleh dirusak. Petik 2 Heyuan juga menganggup dan berkata, Magang senior saudara yang yakinlah, anak ini adalah maniak ego, saya akan memberinya pukulan kilat saat saya naik dan sama sekali tidak akan menahan. Yang Sen menganggupkan kepalanya, lalu menenangkan pikirannya. Kedua orang itu naik ke atas ring, Heyuan mencibir dan berkata, Bocah, awalnya, aku masih ingin menyelamatkanmu. Tapi Anda benar-benar berani membuat pernyataan tidak sopan tentang sekte kejelasan tinggi saya, lalu besiaplah untuk menanggung amarah saya. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat seberapa kuat sekte kejelasan tinggi itu. Petik 2 Yeyuan tidak bisa berkata-kata saat dia berkata, sangat tidak masuk akal. Cepat bergerak, saya masih harus kembali dan memurnikan pil. Petik 2 Beberapa tahun ini, Yeyuan memurnikan pil dengan sangat senang dan bahkan agak menikmati terlalu banyak untuk memikirkan hal-hal lain lagi. Dengan treasure peak di sekitar, dia memiliki banyak obat roh yang dia inginkan, tidak perlu khawatir sama sekali. Berjuang dengan Yeyuan hanyalah buang-buang waktu. Tapi ketika Yeyuan mendengar ini, dia langsung marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, ingin memperbaiki pil, kan? Kemudian Anda merangkat kembali dan memurnikan pil. Petik 2 Selesai berbicara, kekuatan dunia Yeyuan melonjak dengan hirup pikuk, langsung menyelimuti Yeyuan di dalam. Pada saat ini, seluruh ruangan di atas panggung tampak bergetar. Getaran itu semakin kuat dan kuat seolah-olah itu akan menghancurkan cincin itu. Ini adalah hukum getaran. Itu semacam hukum bumi, yang memiliki sifat menyerang yang sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa ketika dibudidayakan secara ekstrim, ia bahkan dapat menghancurkan ruang angkasa. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan Yeyuan sebenarnya sangat kuat. Petik 2 Heh, sepertinya anak itu benar-benar membuatnya marah. Saat dia muncul, itu adalah kartu trufnya. Petik 2 Di bawah panggung, ada gelombang seruan. Dalam hal kekuatan dunia, Yeyuan memiliki momentum yang mengesankan, seolah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia menatap Yeyuan dengan dingin, saat tubuhnya semakin kuat dan kuat. Sekarang, menyesalkan. Tapi Anda sudah tidak menyesal makan obat. Menderita amarahku. Luar angkasa. Hancur. Petik 2 Heyuan baru saja meludahkan dua kata dari mulutnya saat Yeyuan yang tidak bergerak selama ini bergerak. Hanya untuk melihatnya mengambil langkah keluar, langsung melewati gempas spasial yang dahsyat, tiba di depan Heyuan. Murid Heyuan terbatas dan tidak punya waktu untuk panik saat Yeyuan sudah menunjukkan jari. Uh huar. Heyuan menghabiskan waktu lama untuk mengumpulkan momentum tetapi bahkan tidak melepaskan satu pukulan pun dan dikirim ke panggung oleh Yeyuan dengan satu jari. Heyuan jatuh ke tanah, darah segar menyembur liar. Hingga saat ini, ia masih belum berani mempercayai adegan yang baru saja terjadi. Di dalam kekuatan dunia, dia adalah penguasa. Semakin dekat dengannya, semakin kuat kekuatan getarannya. Tapi kekuatan getaran yang kuat ini sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali pada Yeyuan. Seolah-olah domain yang dibangun oleh kekuatan dunia adalah milik Yeyuan. Bab 1828 banding 1828. Hanya satu gerakan. Benar-benar hanya menggunakan satu gerakan. Tidak ada serangan balik yang sengit, dan tidak ada teknik bela diri yang berlebihan dan mencolok. Apa yang mereka lihat hanyalah aksi jari yang ringan. Murid berbagai sekte utama semua menatap dengan tercengang, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Kata-kata megah dan heroik Heyuan dari sebelumnya segera menjadi berteriak tanpa otak pada saat ini. Apakah sekte kejelasan tinggi sangat kuat? Kata-kata yang tampak sangat lucu ini sebelumnya telah ditegaskan oleh Yeyuan dengan kekuatan. Sekte kejelasan tinggi sangat lemah. Keributan besar yang dibuat Heyuan tampak terlalu sombong di depan sikap santai Yeyuan. Yeyuan menatap Heyuan yang jatuh ke tanah dengan dingin dan berkata, kemarahanmu sangat lemah. Aku masih ada yang harus dilakukan, pergi dulu. Selesai berbicara, sosok Yeyuan bergerak, menghilang dari ring, hanya meninggalkan orang-orang yang tampak tercengang. Anak ini sangat kuat. Apakah dia benar-benar hanya tidak? Mungkinkah tablet rilem yang mendalam membuat kesalahan? Mengalahkan Heyuan dengan satu gerakan, mungkin tidak banyak orang yang bisa melakukan itu, kan? Di bawah panggung, ekspresi yang sen sangat jelek. Jari Yeyuan yang dipermainkan menamparkan wajah High Clarity Sek dengan keras. Selama 10.000 tahun terakhir, Sekte kejelasan tinggi belum pernah dikalahkan dengan begitu memalukan sebelumnya. Hari ini, Heyuan melakukannya. Li Yiping, pertandingan berikutnya adalah kamu, kan? Anda harus memenangkan kembali wajah ini. Kata Yang Sen dengan tatapan gelap. Ekspresi seorang pemuda dengan rambut pendek di belakangnya berubah muram dan dia berkata, Saudara yang magang senior, yakinlah. Tidak peduli seberapa kuat dia, itu juga tidak mungkin menjadi tandinganku. Petik 2. Li Yiping ini menduduki peringkat kelima di antara delapan murid Sekte Kejernihan Tinggi, pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala tingkat menengah. Dibandingkan dengan Heyuan, dia tidak tahu seberapa kuatnya. Sekte Kejelasan Tinggi tidak memiliki kelemahan, ini tidak dikatakan untuk bersenang-senang. Bahkan jika peringkat kelima, kekuatan Li Yiping tidak pucat dibandingkan dengan Sekte Nomor 1 dan Nomor 2. Karena itu, dia berani membuat sombong besar ini. Di dalam ruang pemurnian pil, ketika Tong Kecil melihat Yeyuan kembali, dia menunjukkan sedikit ekspresi terkejut. Lebih cepat dari yang saya harapkan, kata Tong Kecil. Babi harta karun yang awalnya tidur terbang dengan us dan langsung bosan ke bunga Yeyuan, menggeliat kepala babi terus-menerus. Wajah Tong Kecil jatuh, dan dia berkata sambil mendengus dingin, dasar babi bodoh, hanya tahu cara makan. Treserpik menjulurkan kepalanya keluar dari dada Yeyuan dan membuat wajah lucu di Little Tong. Yeyuan tersenyum dan berkata, orang itu terlalu lemah. Aku mengalahkannya dalam satu gerakan, jadi tidak ada gunanya membicarakannya. Petik 2 Murid Tong Kecil sedikit menyempit, agak terkejut dengan kekuatan Yeyuan. Tetapi segera, dia menjadi benar-benar tidak peduli dengan ini dan berkata dengan tenang, obat-obatan roh sudah disiapkan, kamu bisa mulai memurnikan pil. Petik 2 Yeyuan tersenyum dan berkata, haha, terima kasih banyak. Tidak menyangka bahwa Anda, anak nakal ini, masih cukup berguna. Petik 2 Wajah Little Tong berbalik dan langsung ingin meledak, tetapi memikirkan bagaimana dia tidak bisa mengalahkan Yeyuan, dia langsung seperti bola yang kempes. Anak nakal sialan, ketika empirean ini memulihkan kekuatannya, kamu akan lihat. Aku pasti akan mengalahkanmu sampai bokongmu terbuka. Petik 2 Yeyuan merasa bahwa Tong kecil bosan dan menganggur. Oleh karena itu, dia menyuruhnya membantu memilah obat-obatan roh dan melakukan beberapa pekerjaan persiapan sebelum memurnikan pil. Dia tidak menyangka bahwa Tong kecil melakukan pekerjaan di bidang ini dengan sangat cermat. Sejak Yeyuan memasuki dunia surga, itu masih pertama kalinya dia bertemu. Oleh karena itu, dia menebak bahwa kakek Tong kecil ini pasti seorang alkemis yang sangat tangguh. Selanjutnya, Yeyuan menemukan bahwa wawasan Little Tong di Alchemy Dao sangat dalam. Sesekali mengobrol memberi Yeyuan perasaan tiba-tiba melihat cahaya. Ini membuat Yeyuan memunculkan ide untuk bertemu dengan kakek Tong kecil. Saat Yeyuan memurnikan pil, dia benar-benar lupa tentang waktu. Sampai tiga hari kemudian, penyempurnaan pil Yeyuan terganggu oleh Su Yan. Ada apa? Penatuwa Su. Yeyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mengatakan sebelumnya bahwa tanpa keadaan khusus, jangan hentikan pemurnian pilnya. Dengan Su Yan datang untuk menemukannya, sesuatu pasti telah terjadi. Ekspresi Su Yan sangat jelek dan dia berkata kepada Yeyuan, kamu pergi dan lihatlah Yi King Siang, dia mungkin tidak bisa ambil bagian dalam kompetisi di belakang lagi. Jika tidak ada pilihan, saya juga tidak akan datang menemukan Anda. Petik 2 Alis Yeyuan berkerut, memiliki firasat-firasat di hatinya, dan berkata dengan anggukan, oke, aku akan pergi melihatnya. Petik 2 Yi King Siang dibawa kembali. Ketika Yeyuan melihat Yi King Siang di tempat tidur, dia juga merasa agak tak tertahankan untuk menatap lurus ke arahnya. Yi King Siang disiksa terlalu kejam. Seluruh tubuhnya dipukuli hingga tidak berbentuk. Terutama wajahnya, matanya dipukul sampai mencuat, hampir tidak bisa lagi mengenali penampilan aslinya. Tingkat cedera ini pada dasarnya akan mengucapkan selamat tinggal pada kompetisi di belakang. Menurut keadaan normal, tanpa 8-10 tahun, kemungkinan besar sangat sulit untuk pulih. Alisnya berkerut dan dia bertanya pada Su Yan, apakah itu dilakukan oleh orang-orang dari Sekte Kejelasan Tinggi. Tidak perlu berpikir, pasti orang-orang dari Sekte Kejelasan Tinggi merasa kehilangan muka, dan dengan sengaja mendapatkan kembali beberapa keuntungan dari Yi King Siang. Kecuali, serangan itu agak terlalu ganas. Di bawah pertempuran sengit yang berlangsung lama, mengetahui bagaimana melindungi diri sendiri juga merupakan semacam strategi. Dalam keadaan normal, ketika seseorang melihat bahwa situasinya tidak dapat diselamatkan, mereka akan mengaku kalah. Namun yang sangat jelas, pihak lawan tidak memberinya kesempatan untuk kebobolan. Su Yan berkata dengan marah, Yi King Siang juga tidak beruntung. Dia bertemu dengan murid Sekte Kejelasan Tinggi kali ini juga, itu adalah Bian Zikiu, peringkat keempat di antara mereka. Ada perbedaan besar antara kedua kekuatan mereka. Yi King Siang bukanlah pasangan yang cocok untuk memulai. Siapa yang tahu bahwa itu memanfaatkan ketidakpedulian Yi King Siang saat dia muncul dan segera melepaskan rahang bawahnya, membuatnya bahkan tidak dapat berbicara. Setelah itu, Bian Zikiu memukul Yi King Siang dengan liar di atas ring. Jika bukan karena anak ini pintar, dia pasti sudah mati sekarang. Petik 2. Kongklav bela diri alur bambu tidak melarang pembunuhan. Jika tidak ada kesempatan untuk mengaku kalah, mati di atas panggung bukanlah hal yang mustahil juga. Mata Ye Yuan menyipit, menembakkan dua sinar cahaya dingin. Sekte kejelasan tinggi sekelompok orang ini terlalu serius. Meskipun dia dan Yi King Siang memiliki dendam, dia berbeda dari Qian Ye. Ye Yuan tidak memiliki konflik langsung dengannya. Sekarang, Yi King Siang juga tidak berani melakukan apapun padanya. Sekte kejelasan tinggi melakukannya hanya bertujuan untuknya, Ye Yuan. Yi King Siang hanyalah pengamat yang tidak bersalah yang terlibat. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa orang-orang ini benar-benar memberikan pukulan mematikan kepada Yi King Siang untuk apa yang disebut wajah. Pada saat ini, amarah Ye Yuan benar-benar terpicu. Ye Yuan berkata dengan suara rendah, tenang, dengan saya di sekitar, dia tidak bisa mati. Pertandingan berikutnya, dia juga akan mengambil alih lapangan. Petik 2. Saat Su Yan mendengar ini, matanya menunjukkan jejak keterkejutan. Dia belum pernah melihat sebelumnya jenis alkemis apa yang bisa menyembuhkan luka berat seperti itu dalam beberapa hari. Sejak memasuki Upper Groove Court, Ye Yuan telah mengotak atik ruang penyulingan pil setiap hari. Seberapa kuat kekuatan alcemi daunnya, Su Yan sama sekali tidak tahu. Kakak Magang Senior Baili, Magang Senior Suster Jiang, ketika kalian bertemu dengan murid Dewa Langit Cakrawala kedua dari Sekte Kejelasan Tinggi di masa depan, yang terbaik adalah langsung mengakui kekalahan. Kalau tidak, mereka mungkin akan memberikan pukulan mematikan bagi kalian juga. Ye Yuan berkata kepada keduanya dengan suara serius. Wajah Jiang Su Yan berubah, menunjukkan ekspresi ketakutan. Tapi Baili King Yan sangat marah dan berkata dengan suara dingin, tidak mungkin. Saya ingin melihat seberapa kuat murid Sekte Kejelasan Tinggi. Petik 2 Melihat tampilan tegas Baili King Yan, alis Ye Yuan berkerut, mengetahui bahwa dia tidak bisa membujuknya, dan hanya bisa berkata, baiklah, tapi kamu harus berhati-hati. Bab 1829 banding 1829 Bian Zikiu, Anda menjadi pusat perhatian sendirian. Anda melumpuhkan Yikingsiang itu, jadi saya bahkan tidak punya siapapun untuk berlatih ronde ini lagi. Petik 2 Heh, anak bernama Yikingsiang itu terlalu lemah. Aku bahkan belum mulai dan dia jatuh. Petik 2 Itu benar. Jika itu aku, aku juga pasti akan memukulinya sampai dia mencari giginya di tanah. Mau disalahkan? Salahkan bocah bernama Ye Yuan itu. Petik 2 Kakak magang senior yang sudah berkata, ketika dia bertemu anak itu, dia akan lebih sengsara daripada Yikingsiang. Petik 2 Pertarungan belum dimulai, beberapa pemuda di bawah panggung sedang mengobrol dengan antusias. Isi percakapan itu tentu saja pertarungan antara Bian Zikiu dan Yikingsiang pada hari itu. Salah satunya adalah lawan Yikingsiang di babak sebelumnya, Bian Zikiu. Tapi orang lain adalah lawannya di babak ini, Wei Yunhui dari Sekte Rui. Ngomong-ngomong, Wei Yunhui ini juga hanyalah dewa langit cakrawala pertama, mirip dengan dunia Yikingsiang. Tetapi dalam pandangan sekte yang kuat seperti Sekte Rui, murid Sekte Sadaumun secara alami terlalu lemah untuk bertahan dalam persaingan. Tentu saja, Yikingsiang sudah terluka parah dan tidak akan pernah bisa berpartisipasi dalam kompetisi, di belakang. Ini membuat Wei Yunhui menjadi kurang menyenangkan. Wei Yunhui, pertempuran telah berakhir, inilah saatnya bagi Anda untuk naik ke panggung selanjutnya. Bian Zikiu berkata sambil tersenyum. Wei Yunhui mengangkat bahu dan memarahi sambil tersenyum, kamu orang ini, sudah mengacau dia sampai dia kacau, masih naik ke tahap apa? Hari ini hanya melalui gerakan. Ngomong-ngomong, aneh juga, bocah itu terluka sampai seperti itu, Sekte Sadaumun sebenarnya masih belum mengumumkan akan membiarkannya mundur dari Kongklav Bela Diri Alur Bambu. Petik 2 Bian Zikiu tersenyum dan berkata, Sekte Sadaumun hanya memiliki sedikit martabat yang tersisa, itu mungkin untuk dengan sengaja menolak kita. Petik 2 Naik ke atas panggung, Wei Yunhui tidak memiliki lawan dan tinggal menunggu wasit mengumumkan hasilnya. Menurut aturan Kongklav Bela Diri Alur Bambu, terlambat selama satu jam setara dengan secara otomatis menyerah dan langsung mengakui kekalahan. Meskipun semua orang tahu bahwa Yi King Siang terluka parah dan sekarat, Sekte Sadaumun tidak mengumumkan bahwa dia menarik diri dari sisa kompetisi. Ini berarti Wei Yunhui harus menunggu satu jam di atas panggung. Waktu perlahan berlalu, Wei Yunhui tampak agak jengkel dan terkutuk, sialan, sudah menjadi lumpuh dan mereka sebenarnya masih ingin memukul mundur orang. Sayang sekali dia tidak berakhir di tanganku. Kalau tidak, aku pasti akan mengalahkan dia. Petik 2 Penatua Sekte kejelasan tinggi juga agak tidak sabar dan berkata kepada Du Rufeng, Penatua Du, bagaimanapun juga, tidak mungkin orang itu datang, mengapa tidak langsung mengumumkan hasilnya. Petik 2 Du Rufeng menatapnya sekilas dan berkata dengan dingin, aturan adalah aturan, waktunya belum habis, bagaimana saya bisa mengumumkan hasilnya. Tepat pada saat ini, beberapa sosok perlahan berjalan, segera menarik perhatian semua orang. Orang yang memimpin tepatnya adalah sesepuh Sekte Sadoomun, Su Yan. Hari ini, Sekte Sadoomun hanya memiliki Yi King Siang, satu pertandingan. Tidak ada seorang pun dari Sekte Sadoomun yang datang dan itu tidak menarik perhatian banyak orang. Ketika tatapan semua orang melihat ke belakang Su Yan, segera ada keributan. Itu Yi King Siang. Dia sebenarnya sudah baik-baik saja. Petik 2 Ini tidak mungkin. Luka-lukanya hari itu, semua orang melihatnya, dia sudah meninggal. Bagaimana mungkin dia bisa pulih? Petik 2 Tunggu, auranya berbeda, dia. Dia menerobos. Di atas panggung, murid Wei Yun Hui mengerut. Penampilan Yi King Siang membuatnya terkejut. Tentu saja, ini bukanlah yang terpenting. Yang paling penting adalah Yi King Siang benar-benar berhasil menerobos. Hanya 10 hari dari awal sampai akhir, tidak hanya Yi King Siang pulih dari luka-lukanya, bahkan wilayahnya naik satu tingkat, menembus Dewa Langit Cakrawala ke-2. Bagaimana ini mungkin? Di bawah panggung, Bian Zikiu juga memiliki ekspresi terkejut. Serangannya sendiri, dia secara alami tahu seberapa jauh dia pergi. Hari itu, jika bukan karena Yi King Siang yang pintar, turun dari panggung pada saat-saat terakhir, dia sudah lama menjadi orang mati sekarang. Bahkan jika ada seorang alkemis kuat yang menyelamatkannya, dia bisa melupakan pemulihan tanpa 8-10 tahun. Satu kecelakaan dan itu bahkan akan mempengaruhi kultifasinya di masa depan. Tapi dalam waktu 10 hari yang singkat, Yi King Siang benar-benar muncul di hadapannya dalam keadaan hidup dan sehat. Perasaan semacam ini sangat membuat frustrasi, bahkan membuatnya agak meragukan kehidupan. Su Yan berkata dengan sinis, King Siang, naiklah. Beberapa orang hampir tidak bisa menunggu dan ingin membuat Anda marah. Petik 2 Yi King Siang saat ini tampaknya telah dibentuk ulang lagi, sikap keras kepala dan kekasaran semacam itu di masa lalu, meremehkan semua orang dan segalanya, telah lama menghilang. Jika seseorang menggunakan satu kata untuk menggambarkannya, itu adalah kedewasaan. Iya, Penatua Su. Petik 2 Yi King Siang membungkuk dan melompat ke atas panggung. Su Yan berkata kepada Du Rufeng dengan tangan terkatup, Penatua Du, King Siang datang terlambat karena kebetulan dia mencapai titik terobosan, berharap kamu bisa mengerti. Petik 2 Du Rufeng melihat ke arah Ye Yuan di belakang Su Yan dan berkata, Jangan khawatir, satu jam belum habis. Sejak dia datang, maka pertandingan ini resmi dimulai. Petik 2 Yi King Siang memandang Wei Yun Hui yang memiliki keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya dan berkata dengan senyum tipis, Kamu tampaknya sangat terkejut bahwa saya bisa datang. Ekspresi Wei Yun Hui sangat jelek saat dia mengertakan gigi dan berkata, Berhentilah menjadi sombong. Jadi bagaimana jika Anda berhasil menerobos? Jenis Dewa Surgawi Cakrawala kedua Anda dengan fondasi yang tidak stabil sama sekali bukan tandingan saya. Petik 2 Yi King Siang tersenyum dan berkata, Begitukah? Lalu apakah kamu tidak tahu jika kamu mencobanya? Petik 2 Keyakinan yang mengalir dari tubuh Yi King Siang membuat hati Wei Yun Hui berdebar kencang. Berpikir tentang pertandingan sebelumnya, dia menyadari bahwa Yi King Siang pada saat itu seperti orang yang berbeda dibandingkan sekarang. Hanya dengan mengalami hidup dan mati seseorang bisa memiliki kebangkitan yang luar biasa. Setelah pertempuran dimulai, Wei Yun Hui tidak bisa tertawa lagi. Yi King Siang setelah menerobos tidak seburuk yang dia katakan. Sebaliknya, penindasan Yi King Siang padanya menyeluruh, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Bang! 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 Setelah beberapa saat menemui jalan buntu, Wei Yun Hui roboh total. Yi King Siang mengalahkan Wei Yun Hui langkah demi langkah sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas sedikitpun. Aku, aku mengaku kalah. Di bawah luka berat, Wei Yun Hui akhirnya memilih mengaku kalah. Dia mencapai bagian kencing, hanya saja orang yang dipukul kencingnya adalah dirinya sendiri. Benar-benar mengalahkan Wei Yun Hui, Yi King Siang memberikan tatapan terima kasih kepada Ye Yuan yang berada di bawah panggung. Ye Yuan lah yang membiarkannya melalui kelahiran kembali Nirvan dan mendapatkan kesempatan hidup baru. Kekuatan Yi King Siang adalah puncak Dewa Langit Cakrawala pertama. Hanya saja tidak ada cara untuk menembus kemacetan ini dalam waktu singkat. Ye Yuan memendam sebagian rasa bersalah terhadap Yi King Siang. Oleh karena itu, dia juga menyempurnakan pil jade taupur pelehat untuknya. Yi King Siang melayang turun, datang ke depan Bian Zikiu, dan berkata dengan dingin, kamu pasti sangat kecewa karena aku bisa terus ambil bagian dalam kongklav bela diri alur bambu, kan? Ekspresi Bian Zikiu tidak terlalu bagus. Mendengar kata-kata Yi King Siang, dia tidak bisa menahan cibiran sambil berkata, jangan berpikir bahwa menerobos menjadi Dewa Langit Cakrawala kedua itu mengesankan. Naik ke atas panggung sekali lagi, saya masih akan mengalahkan Anda sampai Anda tidak dapat menemukan utara. Petik 2 Yi King Siang tersenyum tipis dan berkata, saya tidak mengatakan bahwa saya mengesankan. Yang mengesankan adalah orang lain. Setelah hari ini, orang-orang dari sekte kejelasan tinggi Anda harus lebih berhati-hati, karena seseorang marah. Petik 2 Yi King Siang sangat sadar diri, dia tahu bahwa bahkan jika dia menerobos ke Dewa Surgawi Cakrawala kedua, itu juga tidak mungkin menjadi tandingan Bian Zikiu. Bian Zikiu ditarik kembali ketika dia mendengar itu, menunjuk ke arah Ye Yuan, dan berkata, kamu tidak akan membicarakannya, kan? Hahaha, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Untuk apa amarahnya diperhitungkan. Petik 2 Bab 1830 banding 1830 Untuk apa itu dihitung? Huhu, lalu kita tunggu dan lihat. Yi King Siang hanya tersenyum tipis dan menjelaskan dengan menghina. Tapi saat ini, Li Yiping yang berada di samping Bian Zikiu tiba-tiba berjalan menuju Ye Yuan. Saya mendengar Yi King Siang mengatakan bahwa Anda marah. Li Yiping berkata dengan ekspresi geli. Tapi Ye Yuan benar-benar mengabaikannya dan hanya berkata kepada Yi King Siang, senior magang saudara Yi, ayo pergi. Petik 2 Ketika Li Yiping melihat Ye Yuan memperlakukannya seperti udara, dia merasa sangat terhina. Dia berkata dengan marah, Ye Yuan, jangan berpikir bahwa kamu mengesankan karena mengalahkan He Yuan. Dia yang paling lemah di antara delapan murid sekte kejelasan tinggi kami. Besok, keadaanmu akan sama tragisnya dengan Yi King Siang. Petik 2 Ye Yuan baru saja akan berbalik. Mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi menoleh dan berkata dengan dingin, He Yuan seharusnya bersuka cita karena dia adalah orang pertama yang bertukar pukulan denganku. Petik 2 Wajah Li Yiping jatuh dan dia berkata dengan cemberut, Apa maksudmu? Ye Yuan berkata dengan dingin, Kamu akan segera mengerti. Petik 2 Selesai berbicara, pihak sekte Sadoomun segera pergi. Bian Zikiu menyusul, melihat ke belakang, melihat dari belakang Ye Yuan, Dia berkata dengan jijik, orang ini sombong seperti sebelumnya. Ini juga saatnya untuk memberitahu dia kekuatan sekte kejelasan tinggi saya. Petik 2 Li Yiping berkata dengan suara dingin, dasar bodoh. Aku akan membuatnya menyesali kesombongan hari ini. Petik 2 Tiga hari kemudian, pertikaian Li Yiping dan Ye Yuan dimulai. Pertarungan ini menarik perhatian beberapa orang. Ye Yuan menyapu wajah High Clarity Sek di babak pertama. Mereka semua merasa bahwa kali ini, sekte kejelasan tinggi tidak akan bersedia untuk merebahkan diri dan pasti akan bertindak. Kekuatan Li Yiping sangat kuat, Ye Yuan pasti akan menderita. Heh, nak, kamu sangat sombong ya. Setelah hari ini, Anda tidak akan bisa menjadi sombong lagi. Hasilmu akan lebih menyedihkan daripada Yi King Siang, si bodoh itu. Li Yiping berkata dengan suara dingin. Sikap sombong Ye Yuan kemarin masih ada di benaknya. Kemarahan Li Yiping diaduk. Mata Ye Yuan menyipit dan dia berkata, sekelompok idiot yang merasa benar sendiri. Demi apa yang disebut wajah, kamu ingin memberikan pukulan fatal. Mulai hari ini, Anda semua akan merasakan rasa takut. Tentu saja, Anda tidak bisa langsung merasakannya sekarang. Petik 2. Li Yiping tertawa terbahak-bahak dan berkata, takut. Haha, emosi semacam ini hanya bisa diberikan kepada orang lain oleh sekte kejelasan tinggi. Hanya berdasarkan sedikit kekuatanmu, kamu tidak akan benar-benar berpikir bahwa kamu tak terkalahkan di bawah langit, kan? Petik 2. Ye Yuan mencibir dan berkata, bukan sejauh yang tak terkalahkan di bawah langit, tapi berurusan dengan kalian semua, orang-orang bodoh yang merasa benar ini, itu sudah cukup. Di bawah panggung, ketika semua orang mendengar kata-kata heroik Ye Yuan, mereka memiliki wajah yang menghina. Kekuatan sekte kejelasan tinggi benar-benar kuat sampai membuat orang ketakutan. Hanya berdasarkan Ye Yuan kecil yang lemah, itu tidak mungkin untuk melakukannya. Mengabaikan yang lain, kekuatan Yang Sen sangat kuat sampai menjadi aneh. Di babak terakhir, Yang Sen hanya menggunakan satu gerakan dan mengalahkan Dewa Surgawi Cakrawala kedua, dengan rapi dan rapi. Sebagai perbandingan, Ye Yuan mengalahkan He Yuan dengan satu gerakan hanya lemah secara maksimal. Waktunya telah tiba, mulai, Duru Feng mengumumkan. Dia memandang Ye Yuan dengan sangat ingin tahu, ingin melihat berapa banyak kejutan yang masih bisa dibawakan Ye Yuan padanya. Tanpa ragu, Luka Yi King Siang dirawat oleh Ye Yuan. Melihat Luka Yi King Siang pulih hari itu, dan kekuatannya meningkat selangkah lebih maju, dia terkejut. Dia menyentuh hatinya dan bertanya pada dirinya sendiri, bahkan jika dirinya sendiri yang mengambil tindakan, itu juga tidak mungkin untuk melakukannya sejauh ini. Kekuatan Alchemy Dao anak ini luar biasa. Pantas saja Treserpik lebih suka tidak mau Lord Tong kecil dan juga ingin mengikuti Ye Yuan. Omong-omong, Yang Mulia pasti juga menemukan kehebatan Ye Yuan, itulah mengapa dia akan tinggal di sisinya. Tiba-tiba, murid Duru Feng mengerut, melihat ke panggung dengan terengah-engah. Li Yiping sudah mati. Hanya sekejap mata dan dia mati. Li Yiping tidak bereaksi sama sekali dan kepalanya sudah menyentuh tanah. Benar-benar terlalu kuat. Tempat ke-64 yang mana, tes tablet alam mendalam tidak berhasil pada orang ini. Petik 2 Di bawah panggung, banyak orang masih belum bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Kekuatan Li Yiping cukup untuk peringkat di sekitar tempat ke-20 di antara 64 orang ini. Bahkan dia tidak bereaksi, apalagi yang lain. Terutama murid-murid sekte kejelasan tinggi, masing-masing dan setiap wajah mereka sangat jelek. Ye Yuan memprovokasi mereka. Wajah Bian Zikiu hampir berubah, sangat ketakutan di dalam hatinya. Kekuatannya sedikit lebih kuat dari Li Yiping, tetapi itu sudah sangat kuat, sekitar 10 peringkat plus. Ye Yuan bisa langsung membunuh Li Yiping, dia secara alami bisa menembaknya juga. Untuk berpikir bahwa mereka masih berjanji dalam semua kesungguhan sebelumnya, mengatakan untuk mengajari Ye Yuan pelajaran yang baik. Memikirkannya sekarang, itu hanya lelucon. Bian Zikiu tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Ye Yuan barusan dan murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyempit. Sekarang, dia benar-benar merasakan rasa takut. Ye Yuan jelas di sini untuk membela Yi King Siang, dia pasti ada di dalam daftar pembunuhan tertentu. Sebaliknya, He Yuan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya saat ini. Untungnya, Ye Yuan tidak menjadi gila di babak pertama. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berdiri di sini sekarang. Tentu saja, dia tidak berani mengungkapkan emosi semacam ini. Ekspresi yang sen sangat suram dan dia berkata dengan suara serius, mulai dari babak berikutnya, semua orang yang bertemu Ye Yuan, langsung mengaku kalah. Serahkan anak ini padaku. Petik dua. Seolah takut semua orang tidak cukup waspada, dia menekankan, harus langsung mengaku kalah, jangan beri dia kesempatan untuk menyerang. Ingat, itu semua orang. Petik dua. Pada saat ini, sekte kejelasan tinggi peringkat dua, Chen Tianlin mengerutkan kening dan berkata, Yang Sen, bagaimana melakukannya adalah urusan kami, bukan giliran Anda untuk memberi tahu kami apa yang harus dilakukan. Chen Tianlin ini adalah puncak Dewa Langit Cakrawala kedua juga. Ranahnya mirip dengan Yang Sen, tapi dia bukan tandingan Yang Sen. Kongklav bela diri alur bambu ini, dia juga kandidat panas untuk memasuki kuil. Menurut situasi sebelumnya, dia pasti bisa masuk ke lima besar. Terhadap kata-kata Yang Sen, dia sangat tidak senang. Lupakan sisanya, dia tidak berpikir bahwa kekuatannya bahkan tidak bisa bersilangan pedang dengan Ye Yuan. Sebagai sosok nomor dua sekte kejelasan tinggi, dia juga memiliki harga dirinya sendiri. Membuat dia segera mengaku kalah, dia tidak bisa kehilangan wajah itu. Yang Sen menatapnya sekilas dan berkata sambil mendengus dingin, jika kamu ingin mencari kematian, itu juga terserah kamu. Chen Tianlin baru saja akan berbicara, tapi kemudian dia mendengar tetua sekte kejelasan tinggi berkata dengan suara serius, Tianlin, lakukan sesuai dengan kata-kata Yang Sen. Anak ini sangat berbahaya, memasuki baik suci adalah tujuan akhir kami. Petik 2. Alis Chen Tianlin berkerut dan dia menjawab, baiklah. Petik 2. Meskipun dia setuju secara lisan, dia sangat tidak setuju di dalam hatinya. Dia memeriksa dirinya sendiri, jika tertangkap basah, Li Ping satu tembakan dalam satu gerakan juga bisa dilakukan. Ye Yuan hanya menggunakan metode semacam ini untuk menakut-nakuti sekte kejelasan tinggi. Pada akhirnya, Yang Sen dan Yang Lebih Tua ketakutan. Benar-benar memalukan. Ye Yuan menuruni panggung dengan ringan. Sosok Yang Sen bergerak, menghalangi jalan Ye Yuan seperti hantu. Kamu sedang mendekati kematian, Yang Sen berkata dengan suara serius. Ye Yuan memandang Yang Sen dan berkata sambil tersenyum, kata-kata ini, sekte kejelasan tinggi Anda telah diucapkan berkali-kali. Sayang sekali setelah semua dikatakan dan dilakukan, itu semua adalah pembicaraan besar. Lagi pula, kalian yang memprovokasiku lebih dulu. Petik 2. Yang Sen berkata dengan suara dingin, kamu pikir kamu tak terkalahkan dengan memahami hukum spasial, kan? Orang lain tidak tahu, bagaimana mungkin dia, Yang Sen, gagal melihatnya. Ye Yuan tersenyum tipis saat berkata, tak terkalahkan atau tidak, aku tidak tahu, tapi karena kalian semua ingin bermain, maka aku akan bermain sampai akhir dengan kalian semua. Jika saya tidak salah menebak, Anda membuatnya langsung mengakui kekalahan, bukan? Anda bisa mencoba, lihat apakah mereka punya kesempatan untuk kebobolan atau tidak. Petik 2. Terima kasih.